Kalau begitu kita tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kita akan kembali dulu. Setelah kita kembali, aku akan mencari kesempatan untuk pergi ke wilayah utara. Kata Shen Kianshan. Memang benar, kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Kalau tidak, tiga niat membunuh lainnya pasti akan mencurigakan. Kata Chou Tianwei. Qin Fei Yang bertanya, kalau begitu, apakah kamu sudah memikirkan cara menghadapinya? Itu sederhana. Keduanya tersenyum percaya diri. Baik-baik saja maka. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya berbalik dan pergi. Tiba-tiba. Qin Fei Yang sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berseru. Senior Shen, tunggu sebentar. Keduanya berhenti di udara dan berbalik menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang terbang mendekat dan menatap Shen Kianshan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu dan ingin meminta bantuan Senior Shen. Apa itu? Shen Kianshan bingung. Senior, apakah Anda kenal orang bernama Ouyang Wenyi? Qin Fei Yang bertanya. Ouyang Wenyi. Shen Kianshan merenung sejenak dan mengangguk. Aku pernah mendengar tentangnya, tetapi aku tidak punya kesan apapun tentangnya. Qin Fei Yang berkata, dia pernah menjadi orang nomor satu di papan peringkat Gunung Awan Surgawi dan sekarang menjadi murid inti Gunung Awan Surgawi. Jika dia adalah orang nomor satu di papan peringkat Surga, aku pasti mengenalnya. Tapi orang nomor satu di papan peringkat Bumi. Sejujurnya, saya tidak pernah memperhatikan papan peringkat Bumi. Shen Kianshan berkata dengan nada meminta maaf. Qin Fei Yang berkata, Senior, bisakah kau membantuku menemukan orang ini dan memberitahunya bahwa aku akan menunggunya di Menara Surga Abadi? Apakah dia sangat penting bagimu? Shen Kianshan curiga. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah. Saat kita kembali dari wilayah utara, aku akan membantumu mencarinya. Untuk memudahkan komunikasi, kami juga akan membangun jembatan kontrak. Shen Kianshan mengeluarkan kristal gambar. Dengan senang hati, Qin Fei Yang juga buru-buru mengeluarkan kristal gambar. Bagi seorang ahli seperti Shen Kianshan, sulit untuk berbicara secara normal, apalagi membangun jembatan kontrak. Ini adalah suatu kehormatan bagi setiap pemuda. Setelah membangun jembatan kontrak, Shen Kianshan menoleh ke arah Chou Tianwei dan berkata, Patua Chou, bangunlah jembatan kontrak dengannya juga, untuk berjaga-jaga. Ya, Chou Tianwei mengangguk. Qin Fei Yang tentu saja tidak bisa meminta lebih. Karena dengan cara ini, dia akan mendapatkan dua sekutu setengah langkah yang abadi. Setelah membuat kontrak dengan Chou Tianwei, Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar, menangkupkan tangannya dan tersenyum, hati-hati, para senior, aku tidak akan mengantarmu pergi. Sampai kita bertemu lagi. Keduanya juga menangkupkan tangan dan tersenyum dengan sikap yang agak sopan. Kemudian, mereka berbalik dan menembus udara dengan kecepatan kilat. Huo Yi mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Dia bertanya, siapa Ouyang Wenyi? Leluhur iblis. Kata Qin Fei Yang. Jadi itu dia. Huo Yi tiba-tiba mengerti. Sebenarnya, saya tidak tahu apakah Ouyang Wenyi adalah nama aslinya. Hanya saja ketika aku membaca kenangan murid dari Gunung Heaven Cloud itu, aku mengetahui bahwa dia menggunakan nama ini. Kata Qin Fei Yang. Bukankah kamu kenalan lama dengannya? Kenapa aku tidak tahu nama aslinya? Huo Yi tercengang. Karena di masa lalu, kita semua memanggilnya leluhur iblis. Aku belum pernah mendengar ada yang menyebut nama aslinya. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Huo Yi mengangguk, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Sekarang, katakan padaku, apa yang terjadi dengan kultifasiku? Qin Fei Yang dengan singkat menjelaskan situasi pil surgawi debu ilahi. Apa? Sebenarnya ada pil seperti itu di dunia ini? Huo Yi tercengang ketika mendengar ini. Ini sungguh ajaib. Qin Fei Yang berkata, berbicara tentang pil, Aku ingin bertanya padamu, dari mana kamu mendapatkan pil dewa itu? Pil dewa. Benar-benar. Mengapa saya tidak tahu tentang hal itu? Kata Huo Yi. Berpura-pura dan berpura-pura. Pil laut roh yang kau minum, kalau bukan pil dewa, lalu apa itu? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Kamu melihatnya. Huo Yi tersenyum malu. Saya tidak buta. Qin Fei Yang melotot tajam ke arahnya. Huo Yi berkata, saya mendapatkan pil suci ini secara kebetulan. Kenapa aku tidak mendapat kesempatan ini? Qin Fei Yang mencibir. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Itu pasti karena karakterku lebih baik darimu. Huo Yi membenci. Karaktermu lebih baik. Qin Fei Yang memutar matanya. Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Pil dewa debu surgawi ini, berapa banyak yang kamu punya sekarang? Juga, apakah ada batasannya? Huo Yi bertanya dengan cahaya terang di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fei Yang menatapnya dengan waspada. Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin menyiapkan beberapa jika terjadi keadaan darurat. Huo Yi tersenyum. Dalam mimpimu. Ramuan obat dari pil ilahi debu surgawi ini lebih berharga daripada pil ilahi tak terbatas empat simbol. Kemarin, Fire Lotus dan aku menghitung. Setelah sekian lama berada di dunia kuno, kami hanya berhasil mengumpulkan tiga set ramuan obat. Aku baru saja memberimu satu. Dengan kata lain, saya hanya memiliki dua set ramuan obat yang tersisa. Kata Qin Fei Yang. Huo Yi tertegun dan bertanya, termasuk perbendaharaan Istana Tuan Kota. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Selama bertahun-tahun, kamu telah membunuh dan merampok banyak orang. Termasuk perbendaharaan Istana Tuan Kota, kamu hanya berhasil mengumpulkan tiga set ramuan obat. Wajah Huo Yi dipenuhi rasa tidak percaya. Tunggu, tunggu, tunggu. Qin Fei Yang buru-buru mengulurkan tangan untuk menyelah Huo Yi dan mengerutkan kening, kapan saya membunuh dan merampok orang. Pikirkan sendiri, berapa banyak orang yang telah kau bunuh dan berapa banyak cincin semesta dan tas semesta yang telah kau peroleh. Kata Huo Yi. Qin Fei Yang berkata dengan marah, mereka pantas dibunuh. Apakah mereka juga membunuh dan merampok orang? Apa bedanya? Huo Yi bertanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan berdebat denganmu. Ayo kita pergi ke istana dulu. Biarkan saya melihat seberapa kuat efek samping dari pil surgawi debu ilahi ini. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia menghilang bersama Huo Yi. Meskipun pil ilahi debu surgawi sangat luar biasa, pil itu memiliki efek samping yang fatal. Setelah efek pilnya selesai, dia akan memasuki kondisi lemah. Namun, karena dia belum pernah meminumnya sebelumnya, dia tidak yakin seberapa lemahnya dia. Di masa depan, dia pasti harus meminum pil surgawi debu ilahi. Oleh karena itu, dia ingin melihat terlebih dahulu agar siap mental. Di langit di atas gunung tertentu, Shen Qian Shan dan Huo Yi bergerak secepat kilat. Chou Tian Wei berkata, Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kultifasi Huo Yi akan tiba-tiba meningkat ke alam kematian. Ya, jika kultifasinya tidak meningkat, mereka pasti akan mendapat masalah kali ini. Saya tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Wajah Shen Qian Shan dipenuhi kecurigaan. Chou Tian Wei tiba-tiba berhenti dan menatap Shen Qian Shan. Dia bertanya, apakah kamu menyadari ada masalah? Apa masalahnya? Shen Qian Shan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat Huo Yi bertarung dengan niat membunuh, dia tidak mengaktifkan jiwa pertarungannya atau menggunakan seni ilahi miliknya. Chou Tian Wei mengerutkan kening. Hem. Shen Qian Shan sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, Sepertinya memang begitu. Mengapa dia tidak menggunakan seni ilahi ketika nyawanya dipertaruhkan? Mungkinkah dia menyembunyikan sesuatu? Chou Tian Wei bergumam. Shen Qian Shan merenung sejenak dan bertanya, Mungkinkah dia menyembunyikan identitasnya? Menyembunyikan identitasnya? Chou Tian Wei bergumam dan mengangguk. Hanya ini penjelasannya. Siapakah Huo Yi ini? Bahkan Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun di wilayah utara tidak mengetahui identitasnya. Shen Qian Shan tersenyum dan berkata, Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Selama dia bukan musuh. Itu benar. Qin Fei yang ini masih terlalu lemah. Dia harus tumbuh dengan cepat. Saya juga berharap kami telah membuat pilihan yang tepat. Kalau tidak, kita akan menjadi orang berdosa di makam timur. Chou Tian Wei berkata dengan khawatir. Kami harus percaya padanya. Lagi pula, bukankah masih ada Qin Ba Tian? Qin Fei yang tidak bisa melakukannya, tapi saya yakin Qin Ba Tian bisa melakukannya. Shen Qian Shan tersenyum. Saya harap begitu. Chou Tian Wei menghela nafas. Kemudian, keduanya saling berpandangan dan menepuk perut bagian bawah mereka secara bersamaan. Ledakan. Laut ki mereka hancur. Perut bagian bawah mereka juga dimutilasi dengan parah. Ini bukanlah akhir. Mereka masing-masing memotong lengan, dan kemudian menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk membelah tubuh mereka dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, begitu dalam hingga tulang-tulang mereka dapat terlihat. Setelah beberapa saat, keduanya berlumuran darah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajah mereka menjadi pucat. Setelah melakukan semua ini, mereka berdua terus terbang menuju Gunung Awan Surgawi. 2.282 Setengah jam kemudian. Kastil Kuno. Qin Fei Yang dan Fire Lotus berdiri di aula, memandang Huo Yi dengan ekspresi terkejut. Mereka melihat Huo Yi tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya bergedut. Wajahnya juga pucat, seperti sedang dalam keadaan kritis. Mereka tidak bisa merasakan kultivasi atau aura apapun dari tubuhnya. Ini efek samping dari pil dewa debu surgawi. Teratai api berbisik. Ini sungguh mengerikan. Dengan kondisi Huo Yi saat ini, bahkan orang yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam pun dapat dengan mudah membunuhnya. Nah, kamu tidak berpura-pura, kan? Qin Fei Yang memandang Huo Yi dan mengerutkan kening. Bukankah efek samping ini terlalu konyol? Berpura-pura. Ketika Huo Yi mendengar ini, sedikit kemarahan muncul di wajah pucatnya. Tapi sepertinya dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Sepertinya kamu tidak berpura-pura. Gumam Qin Fei Yang. Huo Yi memutar matanya. Apa gunanya berpura-pura tentang hal memalukan seperti itu? Qin Fei Yang berkata, Baiklah, kamu berbaring saja di sini dan istirahat yang baik. Setelah setengah jam, efek sampingnya akan hilang. Apa? Apakah butuh waktu setengah jam lagi agar efek sampingnya hilang? Huo Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Jika dia tidak tahu kebenarannya, dia akan curiga bahwa Qin Fei Yang sengaja menyakitinya. Qin Fei Yang tersenyum, Aku akan pergi ke Menara Surgawi Abadi terlebih dahulu. Beritahu aku jika sudah selesai, aku akan mentraktirmu Anggur Surgawi Abadi. Lebih seperti itu. Senyum muncul di wajah Huo Yi. Memikirkan Anggur Abadi Surgawi, dia tidak bisa menahan ngiler. Namun, bisakah anak ini mendapatkan Anggur Surgawi Abadi? Anggur Surgawi Abadi tidak pernah dijual. Kalau begitu aku akan keluar. Kata Qin Fei Yang dan bersiap untuk meninggalkan kastil. Aku bilang. Jangan abaikan aku. Saat aku keluar, aku harus melihat Anggur Abadi Surgawi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Huo Yi membuka mulutnya dan berkata sesekali. Aku hanya bercanda, apakah kamu menganggapnya serius? Qin Fei Yang terdiam. Anda. Huo Yi sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Baiklah, baiklah. Aku pasti akan memikirkan cara untuk memberimu pot. Qin Fei Yang buru-buru menghiburnya. Dua pot. Kata Huo Yi. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Dia berkata dengan marah. Aku berkata, jangan memaksakan keberuntunganmu. Siapa yang menyebabkan aku berakhir dalam kondisi menyedihkan seperti ini? Aku tidak memintamu melakukan sesuatu yang keterlaluan. Hanya dua pot anggur Abadi Surgawi, dan kau bilang aku tak pernah puas. Apakah kamu punya hati nurani? Huo Yi berkata dengan marah. Baiklah, Baiklah, Baiklah. Aku takut padamu. Aku akan melakukan yang terbaik. Qin Fei Yang menatapnya tanpa daya dan mengeluarkan eliksir bentuk ilusi untuk menyamar sebagai pemuda yang sakit-sakitan. Dia meninggalkan kastil kuno dan menuju ke kota Tianluo. Hei, 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 Apakah kalian tahu? Satu jam yang lalu, Gunung Awan Langit dan pavilion harta karun mengirim dua ahli setengah langkah abadi untuk memburu Qin Fei Yang dan Huo Yi. Tapi coba tebak apa yang terjadi? Kedua ahli setengah langkah abadi itu laut Kinya dihancurkan oleh Huo Yi dan Qin Fei Yang. Mereka melarikan diri kembali dalam keadaan menyedihkan. Mustahil. Dua penguasa abadi yang setengah langkah masih belum sebanding dengan mereka. Saya baru saja tiba di kota Tianluo, jadi saya tidak tahu tentang ini. Apakah yang Anda katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Putra seorang teman saya adalah murid inti Gunung Awan Langit. Dia melihat mereka berdua memasuki Gunung Awan Langit dengan tubuh berlumuran darah. Lalu siapakah dua ahli setengah langkah kematian itu? Saya pikir mereka bernama Shen Kian Shen dan Chou Tianwei. Lautan Ki mereka tidak hanya hancur, tapi mereka juga kehilangan satu lengan. Sungguh menyedihkan. Sulit dipercaya. Seberapa kuat Qin Fei Yang dan Huo Yi? Bukankah mereka mengatakan bahwa Qin Fei Yang hanyalah dewa ilahi tingkat rendah? Qin Fei Yang memang dewa ilahi tingkat rendah, tapi Huo Yi adalah ahli kematian setengah langkah. Tetapi Qin Fei Yang ini tidak sesederhana itu. Benar juga, kalau dia hanya karakter biasa, bagaimana mungkin Huo Yi, seorang ahli setengah langkah keabadian, bisa begitu dekat dengannya? Ada antrean panjang di masing-masing dari empat gerbang kota-kota Tianluo. Setiap orang yang masuk atau keluar kota harus diperiksa oleh batu mata surga. Ini adalah perintah dari Heaven Chou Mountain dan Treasure Pavilion. Tujuan mereka tentu saja untuk menemukan Qin Fei Yang dan Huo Yi. Semua orang mengantri untuk diperiksa sambil berdiskusi. Di belakang kerumunan, ada seorang pemuda yang sakit-sakitan dengan wajah pucat. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Mendengar diskusi semua orang, dia sangat tersentuh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa demi melindungi dirinya dan Huo Yi, Shen Qian Shan dan Chou Tianwei benar-benar akan kehilangan lengan. Berikutnya. Di kedua sisi gerbang kota, empat penjaga dengan ketat menjalankan perintah Gunung Awan Langit dan Pavilion Harta Karun, tidak membiarkan seorang pun pergi. Qin Fei Yang mendonga dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hampir mustahil menggunakan batu mata surga untuk memeriksanya. Sepertinya dia hanya bisa langsung berteleportasi atau menggunakan dunia kura-kura hitam atau terbang masuk. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menatap gerbang kota dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat seorang lelaki tua duduk di tembok kota. Orang tua itu berpakaian hitam dan auranya tak terduga. Dan pada pakaian lelaki tua itu, ada pola seperti gunung. Jelas sekali. Orang tua ini berasal dari Gunung Awan Langit. Mereka benar-benar mengirim ahli seperti itu untuk menjaga kota Tianluo. Qin Fei Yang bergumam. Dia pergi dengan tenang dan menuju ke tiga gerbang kota lainnya untuk memeriksa. Seperti yang diharapkan. Tiga gerbang kota lainnya masing-masing dijaga oleh seorang ahli dari Gunung Awan Langit. Tampaknya Gunung Heaven Clout serius. Seseorang harus tahu. Dalam beberapa tahun terakhir di wilayah utara, bahkan jika naga leluhur datang secara pribadi, Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun tidak mengirimkan ahli manapun untuk menjaga kota Tianlong. Heaven Clout Mountain lebih proaktif daripada siapapun. Mundur jauh ke dalam pegunungan, Qin Fei Yang membuka altar dan langsung berteleportasi ke sekitar Menara Surga Abadi. Meski baru sehari berlalu, Menara Surga Abadi yang dihancurkan Huo Yi telah dibangun kembali dan bahkan lebih megah dari sebelumnya. Bangunan-bangunan di sekitarnya dan Istana Penguasa Kota juga dibangun kembali. Tuan Muda, silakan masuk. Di bawah pimpinan seorang pelayan, Qin Fei Yang berjalan memasuki Menara Surga Abadi. Kejadian kemarin tidak mempengaruhi Heaven Immortal Tower sama sekali. Itu tetap semarak seperti biasanya. Baik di aula maupun di ruang pribadi di lantai atas, semuanya dipenuhi gelak tawa. Qin Fei Yang duduk di sudut aula yang tidak mencolok dan memesan dua lauk pauk dan sepoci anggur. Karena dia telah mengubah penampilannya, tidak ada yang mengganggunya dan suasana menjadi sunyi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di malam hari, Menara Surga Abadi tidak diragukan lagi bahkan lebih semarak. Mereka yang masuk untuk makan dan minum harus mengantri. Dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga kaya. Karena pada malam hari, ini adalah surga bagi para lelaki untuk mencari kenikmatan. Setiap pria memiliki wanita cantik di sisinya untuk menemaninya. Qin Fei Yang adalah satu-satunya yang selalu sendirian. Tuan muda, Apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda? Malam tiba. Seorang wanita berpakaian cantik dan memikat berjalan ke meja Qin Fei Yang. Dia memegang cangkir anggur dan menatap Qin Fei Yang dengan mata menggoda. Sendiri itu menyenangkan. Terima kasih. Qin Fei Yang dengan sopan menolak wanita itu. Betapa membosankan. Lihat, Di seluruh menara surga abadi, Hanya kau yang tidak memiliki teman wanita. Sungguh menarik. Wanita itu memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi sambil mengayunkan pinggulnya. Menarik perhatian. Qin Fei Yang bergumam dan melihat sekeliling. Dibandingkan dengan yang lain, Dia memang menarik perhatian. Karena di seluruh aula, Mejanya adalah yang paling sepi. Mudah untuk menarik perhatian orang lain. Nona, Tunggu sebentar. Mata Qin Fei Yang berkilat saat dia melihat punggung wanita itu. Wanita itu tercengang. Dia berbalik dan menatap Qin Fei Yang. Tuan muda, Apakah Anda menelpon saya? Hmm. Qin Fei Yang mengangguk. Dia menunjuk ke kursi di seberangnya dan tersenyum. Duduklah dan mengobroloh denganku sebentar. Wanita itu tersenyum menawan, Tetapi dia tidak duduk di seberang Qin Fei Yang. Sebaliknya, Dia duduk di samping Qin Fei Yang. Apalagi dia sangat dekat dengannya. Seluruh tubuhnya hampir menempel di tubuh Qin Fei Yang. Tuan muda, Setelah bertahun-tahun berada di menara surga abadi, Ini pertama kalinya saya mendengar seseorang memanggil kita, Nona. Kamu sangat polos. Mungkinkah ini pertama kalinya kamu kesini? Wanita itu menatap Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang terbatuk-batuk, Dan berkata tanpa berkata-kata, Inilah cara saya menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda. Menghormati. Wanita itu tercengang. Dia benar-benar berinisiatif memeluk lengan Qin Fei Yang dan tersenyum. Kamu benar-benar pria yang istimewa. Uhuk-uhuk. Erem, Lebih baik kamu duduk di hadapanku. Qin Fei Yang merasa agak tidak nyaman. Itu bukan karena wanita ini adalah seorang pelacur. Itu karena dia benar-benar tidak terbiasa dengan kehidupan yang memanjakan. Baiklah-baiklah. Anda adalah tamu. Tidak apa-apa asalkan Anda merasa puas. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia bangkit dan duduk di seberangnya. Dia memegang dagunya dengan kedua tangan dan mengukur Qin Fei Yang. Pria lain akan memegang wanita seperti dia saat mereka melihatnya. Tapi pria ini tidak punya pikiran sama sekali. Benar-benar aneh. Qin Fei Yang tidak memperdulikannya dan terus minum. Tiba-tiba. Wanita itu membuka mulutnya dan bertanya dengan sangat serius. Tuan muda, apakah Anda menderita kekurangan ginjal? Qin Fei Yang hampir meludah. Kekurangan ginjal. Apa-apaan ini? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Wanita itu buru-buru meminta maaf. Tetapi pipinya memerah. Dia ingin tertawa tetapi tidak berani. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Aku akan memberimu seratus juta kristal ilahi. Duduklah dengan tenang di sana. Seratus juta. Mata wanita itu langsung berbinar. Jadi dia orang kaya. Namun, orang ini terlihat sakit dan penampilan serta pakaiannya biasa saja. Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Mungkinkah dia mengabaikannya? Qin Fei Yang tidak berbicara lagi. Seratus juta kristal ilahi hanyalah setetes air di lautan baginya. Kemarin, ketika dia dan Fire Lotus menghitung harta karun di gudang harta karun Istana Tuan Kota, dia juga terkejut. Ada sekitar seratus miliar kristal ilahi di gudang harta karun itu. Ada juga lebih dari sepuluh miliar batu jiwa. Ada banyak sekali tanaman obat, senjata dewa, dan seni dewa. Misalnya, ada ratusan senjata dewa tingkat tertinggi dan seni dewa yang sempurna. Satu-satunya penyesalan adalah tidak adanya senjata dewa dan seni dewa tingkat puncak. Meskipun tidak ada senjata dewa dan seni dewa tingkat atas, jika dia menjual senjata dewa dan seni dewa ini, itu masih akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Jadi, dia berencana mencari waktu untuk kembali ke wilayah utara dan menjual semua barang ini ke pavilion harta karun. Karena benda-benda ini tidak terlalu berharga baginya, lebih baik ia menukarnya dengan kristal suci. Mengapa dia menukarnya dengan kristal ilahi dan bukan batu jiwa? Karena saat ini, yang paling dia inginkan adalah kristal dewa. 2283 Jika itu terjadi di masa lalu, Kinfei yang pasti akan memilih batu jiwa tanpa ragu-ragu. Karena batu jiwa adalah kunci budidaya. Tapi sekarang berbeda. Setelah mengetahui tentang situasi dunia kura-kura hitam dari anak kecil itu, dia mulai membuat rencana di dalam hatinya. Proses pertumbuhan dunia kura-kura hitam sangatlah lambat. Tetapi jika ada banyak urat kristal dan kristal ilahi, itu dapat mempercepat pertumbuhan dunia kura-kura hitam. Dan kristal ilahi juga dapat memelihara Fenaroh. Meskipun dia tidak memiliki Fenaroh yang benar-benar miliknya sekarang, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan memilikinya di masa depan. Jadi dia harus membuat rencana ke depan dan melakukan persiapan terlebih dahulu. Tentu saja. Itu juga karena batu jiwa yang dia miliki sekarang sudah cukup untuk waktu yang lama. Karena semua orang telah pergi ke Tanah Suci, hanya dia dan Serigala bermata putih yang tersisa. Tentu saja, batu jiwa tidak terlalu ketat. Tentu saja. Tiba-tiba, sebuah lonceng berbunyi di Menara Surga Abadi. Hmm. Kinfei yang tertegun dan melihat ke atas. Lonceng itu datang dari lantai atas Menara Abadi Surga. Mengapa bel berbunyi tanpa alasan? Pada saat yang sama, semua orang di aula mengangkat kepala dan melihat ke lantai atas. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Bahkan orang-orang di ruang pribadi di lantai atas pun keluar satu per satu. Melihat ini, Kinfei yang bahkan lebih bingung. Dia memandang wanita yang duduk di seberangnya dan bertanya, apa yang terjadi? Itu sangat aneh. Wanita itu berbisik. Apa yang aneh? Kinfei yang bingung. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, lonceng ini hanya berbunyi di awal setiap bulan. Mengapa baru berbunyi sekarang? Hanya berdering di awal bulan. Apa maksudmu? Kinfei yang bahkan lebih bingung. Wanita itu sepertinya telah sadar kembali, memandang Kinfei yang dan bertanya, kamu tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kamu sungguh aneh. Siapapun yang pernah tinggal di kota abadi surga tahu arti bel berbunyi. Kata wanita itu. Kinfei yang terdiam. Ini pertama kalinya aku berada di kota surga abadi. Bukankah normal jika aku tidak mengetahuinya? Pertama kali. Wanita itu tertegun dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu benar-benar beruntung. Jelaskan dengan jelas sekaligus. Kinfei yang mengerutkan kening. Wanita itu bertanya, tahukah kamu bahwa menara surga abadi kita mempunyai sejenis anggur suci tertinggi yang disebut anggur surgawi abadi. Saya pernah mendengarnya. Kinfei yang mengangguk. Anggur abadi surgawi ini hanya dilelang sebulan sekali. Setiap kali, satu pot akan diberikan kepada penawar tertinggi. Lonceng ini adalah awal dari pelelangan anggur abadi surgawi. Wanita itu tersenyum. Kinfei yang berkata, dengan kata lain, anggur abadi akan segera dilelang. Ya. Wanita itu menjawab. Kinfei yang terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa saya mendengar bahwa pelelangan tidak akan dimulai sampai awal bulan. Wanita itu berkata, itulah sebabnya aku juga merasa aneh. Ini bahkan belum awal bulan. Mata Kinfei yang berkedip. Mengapa menara surga abadi ingin melelang anggur surgawi abadi terlebih dahulu. Namun, ini benar-benar hujan yang tepat waktu. Sebelumnya, dia masih memikirkan cara untuk mendapatkan anggur abadi surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada Huo Yi. Wanita itu mengamati Kinfei yang sejenak dan bertanya, Tuan muda, apakah Anda juga ingin berpartisipasi dalam pelelangan? Ya. Kinfei yang mengangguk. Wanita itu berkata, saya menyarankan Tuan muda untuk tidak berpartisipasi. Mengapa? Kinfei yang memandangnya dengan curiga. Mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan anggur abadi surgawi pada dasarnya adalah orang-orang penting di makam timur. Masing-masing dari mereka sangat murah hati. Anda tidak akan mampu bersaing dengan mereka dalam kompetisi seperti itu. Kata wanita itu. Apakah begitu? Kinfei yang tidak terlalu memikirkannya. Jangan meragukanku. Masih ada hal yang paling penting. Wanita itu berkata lagi. Apa itu? Kinfei yang penasaran. Wanita itu bangkit dan duduk di samping Kinfei yang, sambil berkata dengan suara rendah, yang paling penting sebenarnya adalah para playboy itu. Playboy. Kinfei yang mengerutkan kening. Ya. Menurutku kamu lebih polos, jadi aku menceritakan ini padamu. Para playboy itu sebenarnya bukan menginginkan Celestial Immortal Wine, melainkan Miss Celestial Immortal. Wanita itu berkata dengan suara rendah. Nona surgawi abadi. Gumam Kinfei yang. Nona Celestial Immortal ini adalah Tower Master dari Heaven Immortal Tower kami. Dia jarang menunjukkan dirinya. Dia tidak hanya cantik, tetapi latar belakang keluarganya juga tak tertandingi. Jadi, banyak playboy di kota surga Luo yang tergila-gila padanya. Bahkan para murid peringkat surga di Gunung Awan Langit menganggapnya sebagai kekasih impian mereka. Kata wanita itu. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti dan berkata, dengan kata lain, mereka datang untuk menawar anggur Dewa Surgawi semata-mata untuk mengjilat Nona Dewa Surgawi ini. Ya. Wanita itu mengangguk. Kinfei yang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa latar belakang Nona Dewa Surgawi ini. Latar belakang Miss Celestial Immortal sangat besar. Dia adalah cucu dari Master Menara Pavilion Harta Karun. Wanita itu berkata dengan suara rendah. Hah. Kinfei yang tercengang. Jadi dia adalah cucu dari wanita tua berambut putih. Tak heran bahkan para pengikut Heaven Ranking dari Sky Cloud Mountain ingin menjilatnya. Pavilion Harta Karun adalah sebuah raksasa yang bahkan lebih menakutkan daripada Istana Sembilan Surga dan Gunung Sky Cloud. Jika seseorang dapat menikahi cucu dari Master Menara Pavilion Harta Karun, mereka akan terbang ke langit dan mencapai puncak kehidupan mereka. Siapa yang tidak menginginkan kesempatan seperti ini? Wanita itu tersenyum dan berkata, jadi jangan ikut serta di dalamnya, jangan sampai kamu menyinggung perasaan orang-orang itu. Terima kasih telah memberitahu saya. Kinfei yang tersenyum. Wanita itu memeluk lengan Kinfei yang dan berkata, Tuan muda benar-benar pintar. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menemani Anda malam ini? Berhenti-berhenti. Kinfei yang buru-buru berkata. Wanita itu tertegun dan berkata, Tuan muda, Anda tidak mungkin punya ginjal. Uhuk-uhuk. Kinfei yang tersedak lagi dan berkata tanpa daya, aku akui, sedikit saja, jadi kamu tinggal menemaniku saja. Tidak apa-apa. Karena aku punya cara untuk membuatmu bersemangat kembali. Wanita itu tersenyum ambigu. Kinfei yang terdiam. Dia mengira wanita ini akan berhenti setelah mengakuinya, tetapi dia tidak menyangka tindakannya akan lebih berani. Tuan muda Li ada di sini. Tuan muda Wang ada di sini. Tuan muda Yun ada di sini. Tuan muda Mo ada di sini. Tidak lama kemudian, empat pemuda berjalan memasuki menara surga abadi di bawah pengawalan sekelompok penjaga. Mereka adalah tuan muda dari empat klan besar di kota surga Luo. Wanita itu duduk di samping Kinfei yang dan menjelaskan. Mereka datang begitu cepat. Kinfei yang terkejut. Tentu saja. Orang terkaya di menara abadi surga adalah tuan muda hedonis dari klan besar. Jadi setiap kali anggur surgawi abadi dilelang, manajer menara surgawi abadi akan segera mengirimi mereka pesan. Kata wanita itu. Itu benar. Dengan orang-orang ini, anggur surgawi abadi dapat dilelang dengan harga lebih tinggi. Kinfei yang mengangguk. Wanita itu berkata, dan mereka memiliki kamar VIP sendiri di Heaven Immortal Tower. Mereka sendiri. Kinfei yang tercengang. Itu adalah ruang VIP yang khusus disiapkan oleh Heaven Immortal Tower untuk mereka. Sepuluh murid peringkat surga dari gunung Heaven Cloud juga memilikinya. Mereka semua berada di lantai paling atas. Wanita itu berkata dengan suara rendah. Kinfei yang berkata dengan heran, mereka mendapat perlakuan seperti itu. Tentu saja. Empat klan besar itu kaya. Para murid Heaven Ranking mungkin tidak sekaya mereka, tetapi mereka memiliki bakat yang bagus. Masing-masing dari mereka adalah monster di makam timur. Menara surga abadi secara alami harus memberi mereka perlakuan khusus. Selain mereka, ada juga beberapa orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang juga memiliki ruang VIP mereka sendiri. Kata wanita itu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tampaknya menara surga abadi cukup sombong. Pebisnis mana yang tidak sombong. Wanita itu cemberut. Kinfei yang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap keempat tuan muda itu. Mereka berempat memasang ekspresi arogan di wajah mereka. Mereka tidak peduli dengan orang-orang di aula dan langsung menuju ke lantai paling atas. Kemudian, banyak orang bergegas mendekat. Mereka pada dasarnya semua adalah kaum muda. Mereka mengenakan pakaian yang indah dan memiliki aura yang luar biasa. Di belakang mereka, ada juga pengikut kecil. Namun, dibandingkan dengan keempat tuan muda di depan, mereka tampak jauh lebih rendah hati. Selain ruang VIP eksklusif, sisanya sudah penuh. Jadi apapun identitas atau latar belakang mereka, mereka hanya bisa berdiri di aula atau koridor di lantai atas. Mengapa aku tidak melihat satupun murid peringkat surga? Kinfei yang curiga. Ada cukup banyak pengikut gunung awan langit. Tetapi dia tidak melihat satupun murid peringkat surga. Murid-murid peringkat surga ini selalu suka berpura-pura menjadi misterius, jadi mereka tidak akan masuk melalui pintu. Biasanya, mereka akan langsung diteleportasi ke ruang VIP eksklusif mereka. Sekarang, mereka mungkin sudah duduk di ruang VIP. Kata wanita itu. Itu benar. Kinfei yang menganggupkan kepalanya. Memikirkan kembali saat dia tinggal di istana sembilan surga begitu lama, dia hanya melihat Feng Zihan dan Yu Ziji. Adapun delapan orang lainnya, dia bahkan tidak tahu nama mereka, apalagi penampilan mereka. Kakak, bangkumu masih kosong. Boleh aku duduk di sini? Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah ungu berjalan ke sisi Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum. Karena wanita itu sekarang duduk di samping Kinfei yang, sisi berlawanannya kosong. Kinfei yang tertegun dan mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu. Pemuda itu tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki penampilan yang bermartabat. Dia memiliki aura yang luar biasa dan senyuman lembut di wajahnya, terlihat sangat cerah. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Dan untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan membayar semua pengeluaranmu di Menara Surga Abadi hari ini. Pemuda berjubah ungu itu tersenyum. Kinfei yang melirik wanita di sampingnya dan kemudian pada pemuda berjubah ungu. Dia tersenyum dan bertanya, Benarkah? Kamu harus menepati janjimu. Pemuda berjubah ungu itu menepuk dadanya dan berkata, Baiklah, silakan duduk. Kinfei yang menganggupkan kepalanya. Terima kasih. Pemuda berjubah ungu itu tersenyum penuh terima kasih. Hal-hal seperti itu terjadi di seluruh Menara Surga Abadi pada saat ini. Karena orang yang datang kemudian tidak mendapat tempat duduk. Namun sebagian orang tidak mau berdiri, jadi mereka mencari orang lain untuk masuk. Hah! Bukankah kamu Tuan Muda Sang? Wanita itu mengamati pemuda berjubah ungu itu dan bertanya dengan heran. Nona, Anda siapa? Pemuda berjubah ungu itu menatap wanita itu dengan curiga. Dulu, saya bahkan menemani Tuan Muda Sang minum beberapa kali. Tetapi Tuan Muda Sang adalah orang yang berstatus tinggi dan memiliki ingatan yang pendek. Wajar jika Anda tidak mengingatnya. Kata wanita itu. Jadi begitu. Pemuda berjubah ungu itu segera mengerti. Wanita ini bukanlah teman dekat Kinfei yang. Dia hanyalah teman sementara. Pemuda berjubah ungu memandang Kinfei yang dan menangkupkan tangannya. Saya Zhang Saoyang. Bolehkah saya mengetahui nama Anda, saudaraku? Pi Lu Pi. Kinfei yang dengan santai memikirkan sebuah nama. Pemuda berjubah ungu berkata, saudarali terlihat agak asing. Kamu seharusnya bukan seseorang dari kota surga luo, kan? Mehaem. Ini adalah pertama kali saya di sini. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Pemuda berjubah ungu itu menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tingkat tertinggi. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. 2284. Wanita itu bertanya, Tuan muda, apakah Anda tahu tentang latar belakang keluarga Zhang Saoyang? Saya tidak yakin. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Keluarga Zhang Saoyang juga sangat luar biasa, nomor dua setelah empat keluarga besar di kota surga luo. Namun, Zhang Saoyang bukan keturunan langsung keluarga Zhang, jadi statusnya di keluarga Zhang tidak terlalu tinggi. Wanita itu diam-diam berkata, Mengapa kamu menceritakan hal ini kepadaku? Kinfei yang menatapnya dengan curiga. Meskipun status Zhang Saoyang tidak tinggi, bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Zhang. Jika Tuan muda ingin membangun pijakan di kota surga luo, Anda dapat berteman dengannya. Kata wanita itu. Eh. Kinfei yang tercengang. Dia benar-benar membantunya menemukan jalan keluar. Bukankah wanita ini agak terlalu baik hati? Wanita itu tampaknya telah melihat keraguan Kinfei yang dan diam-diam tertawa, Aku tidak mungkin mendapatkan seratus juta kristal ilahi milikmu secara gratis. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wanita ini cukup menarik. Dong. Saat ini. Bel berbunyi lagi. Seluruh menara abadi surga langsung menjadi sunyi senyap. Akhirnya dimulai. Zhang Saoyang bergumam. Kinfei yang sedikit terkejut dan memandang Zhang Saoyang dengan curiga. Apakah dia sangat menginginkan anggur abadi? Berderak. Di lantai paling atas. Salah satu pintu terbuka dan seorang pria parubaya keluar dengan langkah besar. Itu adalah pengurus menara surga abadi. Pelayan itu berbalik dan menutup pintu. Berjalan ke koridor, dia melirik semua orang dan tersenyum. Saya yakin semua orang sangat bingung saat ini. Mengapa kita melelang anggur abadi terlebih dahulu? Semua orang mengangguk. Sebenarnya saya juga tidak tahu. Ini perintah kepala menara, aku hanya mengikutinya. Dan kali ini, kami melelang sepuluh botol anggur abadi sekaligus. Kata pengurus itu. Apa? Sepuluh botol. Semua orang tercengang. Melelang sepuluh botol sekaligus, ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Pramugara tersenyum, mengapa kamu tidak bicara omong kosong? Aturan lama yang sama, penawar tertinggi menang. Ayo mulai. Satu juta. Dua juta. Lima juta. Sepuluh juta. Begitu suara pramugara turun, suara orang-orang terus-menerus meneriakkan tawaran. Semuanya sepertinya sudah gila. Sepuluh botol. Ini sedikit melebihi anggaran. Zhang Saoyang menatap pelayan itu, alisnya berkerut erat. Qin juga terkejut. Berapa banyak botol biasanya? Berapa banyak botol yang biasanya dilelang menara surga abadi? Satu botol. Tidak pernah lebih dari dua botol. Sebelum wanita itu menjawab, Zhang Saoyang berbicara terlebih dahulu. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa kamu mengeluarkan sepuluh pot untuk dilelang kali ini? Aku tidak tahu. Zhang Saoyang dan wanita itu menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Mereka juga bingung. Jangan terlalu peduli dengan alasannya. Hari ini, kamu harus memberiku sepuluh botol anggur abadi. Suara Huo Yi bergema di benak Qin Feiyang. Jika aku keluar, aku harus membayar sendiri tagihannya. Bukankah itu terlalu nyaman bagimu? Titik. Huo Yi mencibir. Wajah Qin Feiyang menjadi gelap, dan dia berkata dengan nada menghina, Kamu adalah ahli alam abadi setengah langkah. Kamu benar-benar bersembunyi di istana demi keuntungan yang sangat kecil. Tidakkah kamu merasa malu? Jangan memprovokasiku. Tidak ada gunanya. Huo Yi berkata dengan acuh tak acuh. Bagus. Aku akan menepati janjiku. Aku akan mentraktirmu minum. Tetapi saya masih merasa masalah ini agak tidak biasa. Qin Feiyang mentransmisikan suaranya. Bagaimana itu tidak biasa? Huo Yi curiga. Pikirkan tentang itu. Mengapa menara surga abadi mengubah aturan sebelumnya dan melelangnya hari ini? Dan sepuluh botol sekaligus. Qin Feiyang merenung. Mendengarmu mengatakan itu, ini agak aneh. Aku merasa menara abadi surga melakukannya dengan sengaja. Kata Huo Yi. Qin Feiyang berkata, dan menurutku ini adalah umpan. Umpan. Huo Yi terkejut. Mata Qin Feiyang berkedip-kedip, dan dia diam-diam bertanya, Apakah menurutmu itu umpan? Omong kosong. Pemimpin menara surga abadi adalah cucu dari pemimpin pavilion harta karun makam timur. Master pavilion ini juga adalah sekutu kita. Bagaimana mungkin dia memasang jebakan untuk memikat kita? Kata Huo Yi. Semoga itu tidak masuk akal. Qin Feiyang bergumam. Selama percakapan. Harganya sudah melonjak hingga 500 juta kristal ilahi. Tetapi yang perlu disebutkan adalah belum ada seorang pun di ruang VIP di lantai atas yang berbicara. Zhang Saoyang menghela nafas, kompetisi sesungguhnya belum dimulai. Wanita di samping Qin Feiyang juga mengangguk setuju. Saat harganya melonjak hingga 1 miliar, akhirnya ada pergerakan di ruang VIP di lantai paling atas. Mengapa setiap saat, selalu saja ada banyak sampah yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka datang untuk ikut bersenang-senang? Tuan Mudali, jangan tersinggung. Pikirkan seperti ini. Jika tidak ada sampah ini, bagaimana kekuatan keempat klan besar kita bisa ditunjukkan? Perkataan Tuan Mudamo masuk akal. Di dunia ini, hanya daun hijau yang dapat menonjolkan keindahan bunga segar. Tawa penuh penghinaan bergema di menara abadi surga dan tidak hilang untuk waktu yang lama. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di bawah tidak bisa menahan sedikitpun kemarahan di mata mereka. Sampah. Daun-daun hijau. Biarpun itu adalah empat klan besar, mereka tidak bisa mempermalukan orang lain seperti ini. Lalu kenapa jika itu adalah empat klan besar? Kami, sepuluh besar di peringkat surga, tidak pernah menganggapmu ada di mata kami. Jangan bilang aku meremehkanmu. Kalian anak-anak yang suka bersenang-senang, hanya bisa pamer di depan orang-orang biasa. Suara menghina lainnya terdengar. Orang-orang ini adalah murid dari peringkat surga. Mereka memang punya modal untuk memandang rendah keempat marga besar itu. Mungkin latar belakang dan kekuatan keluarga mereka tidak bisa dibandingkan dengan empat klan besar, tapi dalam hal bakat, mereka bisa menghancurkan pemuda manapun di makam timur. Berengsek. Kami bahkan belum menargetkanmu dan kamu sudah menargetkan kami. Apakah para murid dari peringkat surga sangat kuat? Kalian hanya sekelompok orang miskin yang mengandalkan Gunung Awan Surgawi untuk makan dan minum. Apa yang kau lakukan jika kau ingin meninggalkan Gunung Awan Surgawi? Kamu mungkin lebih buruk dari anjing liar di jalan. Dalam hal bakat, kami tidak bisa dibandingkan denganmu, tapi dalam hal kekayaan, kami bisa menghancurkanmu sampai mati. Apa yang membuatmu begitu sombong? Keempatuan muda tidak takut sama sekali dan dengan berani mempermalukan para murid peringkat surga. Pada saat yang sama, mereka dengan jelas menampilkan sifat hedonistik mereka. Saya kaya. Anda tidak bisa mendapatkan uang sebanyak yang saya dapatkan dalam beberapa kehidupan. Anda hanya bisa merasa iri dan cemburu. Zhang Saoyang dengan dingin melihat ke ruang VIP dan mendengus. Kalian semua sampah. Melihat situasi yang semakin memburuk, pengurus itu buru-buru berkata sambil tersenyum, semuanya, jangan lupakan masalah penting ini. Kita sekarang sedang melelang anggur surgawi abadi. Benar, benar. Mari kita mulai bisnis. Aku hampir kehilangan kepalaku karena orang-orang miskin peringkat surga ini. Saya akan menawar 1,1 miliar. Saya akan menawar 1,2 miliar. Saya akan menawar 1,3 miliar. Kalian bertiga, jangan beri kesempatan pada orang miskin peringkat surga ini. Tawar saja 10 miliar. Hanya 10 miliar saja terlalu banyak bagi kita para murid peringkat surga. 11 miliar. 12 miliar. Babak baru kompetisi dimulai lagi. Namun kali ini, orang-orang di bawah pada dasarnya hanyalah karakter pendukung. Tidak ada yang berbicara lagi. Dua sisi. Pihak pengikut yang hedonistik. Sisi para murid peringkat surga. Persaingannya sangatlah ketat. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, masing-masing lebih boros dari yang lain. Salah. Zhang Saoyang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Qin Fei yang menatap Zhang Saoyang dengan rasa ingin tahu. Zhang Saoyang berkata, semua murid hedonis ini mendapat dukungan dari keluarga mereka di belakang mereka. Dukungan keluarga mereka. Qin Fei yang tercengang. Ya, para leluhur dari empat keluarga besar semuanya ingin putra mereka menikah di pavilion harta karun. Jadi, tidak peduli seberapa banyak mereka berfoya-foya di sini, keempat keluarga besar akan mendukung mereka sepenuhnya. Adapun para murid peringkat surga Gunung Tianyun, mereka memiliki tujuan yang sama. Tetapi dalam hal sumber daya keuangan, mereka benar-benar tidak dapat bersaing dengan empat keluarga besar. Jadi, untuk waktu yang lama, kedua belah pihak telah menyimpan dendam yang mendalam. Singkatnya, kamu memandang rendah aku, dan aku memandang rendah kamu. Kata Zhang Saoyang. Qin Fei yang bertanya, bagaimana dengan keluarga Zhangmu? Keluarga Zhangku. Zhang Saoyang bergumam dan melihat ke koridor di lantai enam. Di koridor, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri dengan wajah arogan dan dua penjaga di belakangnya. Qin Fei yang mendongak dan bertanya dengan curiga, siapa dia? Dia adalah tuan muda keluarga Zhang kita, Zhang Saofeng. Di hadapan empat keluarga besar, bahkan dia tidak berani menyelah, apalagi aku. Zhang Saoyang tertawa meremehkan dirinya sendiri. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Tampaknya status orang ini dalam keluarga Zhang tidak terlalu tinggi. Terlebih lagi, hubungannya dengan keturunan langsung keluarga Zhang tidak begitu baik. Kalau tidak, dia tidak akan duduk berhadapan dengannya sekarang. Segera. Harga 10 botol fiery wine naik menjadi 50 miliar. Harga ini sudah tepat. Dulu, harga tertinggi sebotol anggur peri adalah 5 miliar. Tetapi dilihat dari sikap mereka, mereka akan terus bersaing. Orang-orang berbisik. 5 miliar untuk sebotol anggur peri. Ini benar-benar lebih mahal daripada bejewelet nektar. Qin Fei yang terdiam. Harganya dinaikkan oleh kelompok orang ini. Anggur peri memang enak, tapi harganya tidak bernilai 5 miliar per mata ilahi. Zhang Saoyang menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang memandang Zhang Saoyang dengan heran. Akhirnya dia bertemu dengan orang yang lebih rasional. Ketika harganya melambung hingga 60 miliar, Heaven Roll akhirnya berhenti. Mengapa orang miskin Heaven Roll berhenti? Melanjutkan. Saya suka menggunakan uang untuk mempermalukan Anda. Cepat, cepat. Keempat Tuan Muda itu berteriak. Kami, para pengikut Heaven Roll, mengandalkan bakat dan kekuatan untuk berbicara. Kalian orang bodoh yang hanya tahu cara makan dan menunggu kematian tidak akan mengerti. Balas para murid Heaven Roll. Apa yang kau pura-purakan? Tidakkah kamu tahu bahwa kekayaan sama dengan kekuatan? Kamu hanya berada di level ini. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Tuan Mudali, Tuan Mudamo, Tuan Mudawang, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya kali ini? Saya akan mundur dari kompetisi berikutnya. Tuan Mudayun berkata melalui pintu. Ini. Tuan Mudali dan dua orang lainnya sedikit ragu-ragu. Tuan Mudayun berkata dengan tidak senang, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu menyetujui permintaan sekecil itu? Bagus. Saya akan mundur. Tetapi kamu harus ingat bahwa kamu berhutang budi padaku hari ini. Kata Tuan Mudali. Karena kamu sudah bilang begitu, aku akan pergi juga. Traktir aku minum nanti. Tuan Mudamo mengikutinya. Karena Tuan Mudali dan Tuan Mudamo telah memundurkan diri, maka saya tidak akan bertanding. Tuan Mudawang ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Tuan Mudayun sangat gembira dan berkata, Manager, umumkan hasilnya. 2285 Sang pengurus tersenyum, melirik orang-orang di bawah, dan bertanya, apakah ada lagi yang ingin menawar? Tak seorang pun menjawab. Sebenarnya, bukan berarti tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung perasaan anak-anak kaya ini. Bagaimanapun, kekuatan dibalik anak-anak kaya ini sangat kuat. Manager, lupakan saja, mengapa Anda tidak memikirkannya? Siapa yang begitu tidak peka? Lagipula, kalian sudah mendapatkan banyak kristal ilahi. Kalian pasti puas. Suara arogan Tuan Mudayun terdengar. Manager itu tersenyum dan hendak mengumumkan hasilnya. Tapi saat ini, Zhang Saoyang, yang duduk di hadapan Qin Feiyang, mengertakkan gigi dan berdiri. 60,1 miliar. Hem. Semua orang yang hadir segera menoleh ke arahnya. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ternyata ada seseorang yang berani bersaing dengan Tuan Mudayun. Qin Feiyang juga memandang Zhang Saoyang dengan kaget. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan seseorang untuk bersaing dengan orang-orang dari empat keluarga besar? Seluruh tempat itu sunyi senyap. Manager itu menundukkan kepalanya dan menatap Zhang Saoyang dengan ekspresi tidak percaya. Tunggu. Bukankah dia Zhang Saoyang dari keluarga Zhang? Dia tampaknya bukan keturunan langsung keluarga Zhang. Apa maksudmu dengan, tampaknya? Dia bukan, dia hanya karakter kecil dari keluarga sampingan. Lalu kenapa dia berani melawan Tuan Mudayun? Kamu harus tahu bahwa bahkan Zhang Saofeng, keturunan langsung, tidak berani mengatakan apapun di depan Tuan Mudayun. Keheningan dengan cepat terpecahkan. Semua orang berbisik satu sama lain dan berdiskusi dengan bersemangat. Di lantai paling atas, suara Tuan Mudayun juga tidak terdengar untuk waktu yang lama. Dia tentu saja tahu sedikit tentang Zhang Saoyang. Seorang keturunan cabang keluarga Zhang sebenarnya berani ikut campur. Apakah ini mimpi? Manager kembali sadar dan mengatur emosinya. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Zhang Saoyang telah menawar 60,1 miliar. Apakah ada orang lain yang ingin menaikkan harganya? Zhang Saoyang, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu punya begitu banyak kristal suci? Suara Tuan Mudayun terdengar keras, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jelas sekali. Tingkah laku Zhang Saoyang membuatnya sangat marah. Zhang Saoyang menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke ruang VIP tempat Tuan Mudayun berada. Tuan Mudayun, ini adalah menara abadi surga, bukan rumah Anda. Apakah saya memiliki begitu banyak kristal ilahi atau tidak? Apa hubungannya dengan Anda? Beraninya kamu. Sebelum dia selesai berbicara. Teriakan keras terdengar. Namun, teriakan ini bukan berasal dari Tuan Mudayun, melainkan dari Zhang Saofeng yang berdiri di koridor lantai 6. Zhang Saofeng dengan marah melompat turun dan mendarat di depan Zhang Saoyang. Dia mengangkat tangannya dan dengan kejam menamparkan wajah Zhang Saoyang. Dengan baik. Jejak telapak tangan berwarna merah cerah tiba-tiba muncul. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Separuh wajahnya bengkak, menunjukkan betapa kuatnya tamparan itu. Kedua penjaga di belakang Zhang Saofeng juga menatap Zhang Saoyang dengan marah. Ini. Menghadapi pemandangan yang tiba-tiba ini, Qin Fei yang cukup tercengang. Meskipun status Zhang Saoyang di keluarga Zhang tidak tinggi, mereka tidak seharusnya memperlakukannya seperti ini. Dengan begitu banyak orang yang menonton, betapa memalukannya hal itu. Tetapi, setelah menamparkan Zhang Saoyang, Zhang Saofeng masih tampak marah. Dia meraih pakaian Zhang Saoyang lagi dan meraung, apakah kamu gila? Dia sebenarnya berani menentang keluarga Yun. Tahukah kau apa akibat yang akan ditimbulkan pada klan Zhang kita? Zhang Saoyang memandangnya tanpa ekspresi. Zhang Saofeng terbakar amarah dan berteriak, berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Yun sekarang juga. Zhang Saoyang masih pura-pura tuli. Anda! Zhang Saofeng sangat marah. Tuan Muda, ada terlalu banyak orang di sini. Kita akan bicara ketika kita kembali. Melihat hal itu, kedua pengawal itu buru-buru berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Zhang Saofeng melihat sekeliling dan langsung menendang perut bagian bawah Zhang Saoyang. Engah! Zhang Saoyang memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Dia sangat kesakitan hingga wajahnya dipenuhi keringat dingin. Saat kita kembali, aku akan merawatmu perlahan-lahan. Zhang Saofeng mendengus dingin, lalu menatap ruang VIP Tuan Muda Yun dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Saudara Yun, saya benar-benar minta maaf. Anjing di rumah tidak cukup ketat. Mohon maafkan saya. Semua orang sudah terbiasa dengan pemandangan ini, seolah-olah mereka sudah terbiasa. Namun, Kinfei yang tidak bisa menahan cemberutnya. Meskipun dia takut pada keluarga Yun, dia seharusnya tidak begitu rendah hati. Di atas, tidak ada pergerakan dari ruang VIP Tuan Muda Yun. Zhang Saofeng sangat gugup. Dia membungkuk dan berkata, Saudara Yun, saya benar-benar minta maaf. Ketika saya kembali, saya akan memberinya pelajaran yang baik. Baiklah. Demi kamu, aku tidak akan membahas masalah ini kali ini. Tetapi kamu harus ingat bahwa karena itu seekor anjing, maka ia harus dikurung dengan benar. Jika tidak, itu akan membawa bencana bagi keluarga sangmu. Tuan Muda Yun berkata dengan ringan. Jangan khawatir, tidak akan ada waktu berikutnya. Zhang Saofeng menghela napas lega dan menatap manajer restoran. Ia tersenyum meminta maaf dan berkata, Anggap saja ini lelucon. Maaf. Setelah itu, dia menoleh kedua penjaga dan berteriak, bahwa dia kembali. Ya. Kedua penjaga itu menjawab dan kemudian berjalan menuju Zhang Saoyang. Enyah. Tapi saat ini. Zhang Saoyang tiba-tiba berdiri dan menatap kedua penjaga itu dan berteriak. Kedua penjaga itu sedikit bingung. Zhang Saofeng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia langsung berteriak, beraninya kamu berteriak di depan kami. Diam. Tapi sebelum Zhang Saofeng selesai, Zhang Saoyang berteriak dan meraung, kamu hanya berani menyalahgunakan kekuatanmu di depanku. Apa katamu? Zhang Saofeng mengucapkan kata demi kata, wajahnya sangat muram. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tanyakan pada orang-orang di sini, siapa yang tidak mengetahui karaktermu? Lemah dan tidak kompeten, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ketika Anda melihat orang-orang dari empat keluarga besar, ketika Anda melihat orang-orang yang lebih kuat dari Anda, itu seperti tikus melihat kucing. Kamu hanya bisa pamer di hadapanku dan menemukan arti eksistensi. Zhang Saoyang meraung. Zhang Saofeng sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Zhang Saoyang lagi. Tapi kali ini, Zhang Saoyang tidak menunggu untuk dipukuli. Dia mengangkat lengannya dan meraih pergelangan tangan Zhang Saofeng, berkata, keluarga Zhang saya adalah keluarga terkenal. Sebagai keturunan langsung dan putra dari Patriark, Anda seperti anjing sepanjang hari, membungkuk dan mencakar di depan mereka. Don tidakkah menurutmu itu memalukan? Sombong, sombong. Zhang Saofeng menggertakkan giginya dan menatap kedua penjaga di sampingnya. Dia berkata dengan marah, apa yang kalian tunggu? Lumpuhkan dia dan seret dia kembali. Kedua penjaga itu mengangguk, mata mereka berkedip tajam. Sepertinya kamu terlalu lama berlutut dan tidak bisa berdiri lagi. Keluarga Zhang ku benar-benar penuh dengan bakat. Zhang Saoyang tertawa, tapi tawanya penuh ejekan. Dia sungguh menyedihkan. Memang benar, tapi fakta bahwa keluarga Zhang tidak sebaik empat keluarga besar tidak dapat diubah. Di depan empat keluarga besar, mereka harus tunduk dan mengikis. Bertindak berdasarkan dorongan hati seperti dia hanya akan merugikan keluarga Zhang. Beberapa orang berbisik. Diskusi ini sampai ke telinga Zhang Saoyang, dan ejekan di wajahnya semakin tebal. Dia menatap Zhang Saofeng dan berkata, mungkin di matamu, membungkuk dan menggaruk adalah hal yang wajar, tetapi menurutku tidak. Aku sudah muak dengan kelemahanmu. Aku akan meninggalkan keluarga Zhang sekarang, dan mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang. Apa? Semua orang terkejut. Apakah dia akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Zhang? Zhang Saofeng juga lengah. Kedua penjaga itu juga berhenti dan saling memandang. Zhang Saoyang mendongak ke lantai atas dan berkata dengan ringan, Tuan Mudayun, saya yakin Anda sudah mendengarnya. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhang, jadi Anda tidak perlu mengancam saya dengan keluarga Zhang. Sepuluh botol anggur abadi ini, saya akan mengambilnya hari ini. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Tuan Mudayun tertawa. Zhang Saoyang memandang pramugara dan berkata, silakan lanjutkan pelelangannya. Pelayan itu menatapnya dalam-dalam dan bertanya, Zhang Saoyang menawar 60,1 miliar. Apakah ada tawaran lagi? Zhang Saoyang, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. 70 miliar. Begitu suara itu berakhir, suara menginat Tuan Mudayun pun terdengar. 70,1 miliar. Zhang Saoyang berkata tanpa ragu, namun tangannya diam-diam ditarik ke dalam lengan bajunya dan mengepal. Kelainan ini jelas diperhatikan oleh Qin Fei Yang. Karena dia duduk di hadapan Zhang Saoyang, dan Zhang Saoyang sedang berdiri saat ini, dia dapat dengan mudah melihatnya. 100 juta, 100 juta. Apa Anda sedang bercanda? Ini bukan tempat untuk bermain rumah-rumahan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, keluar dari sini. 80 miliar. Kata Tuan Mudayun. 80,1 miliar. Zhang Saoyang menaikkan harga lagi tanpa ragu-ragu. Namun ada sedikit kegugupan di matanya. Bahkan keringat terlihat samar-samar di dahinya. 90 miliar. Tuan Mudayun berteriak. Zhang Saoyang berkata lagi, 90 miliar. Tapi sebelum dia selesai, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata dengan ringan, 100 miliar. Apa? 100 miliar? Semua orang terkejut. Tunggu. Itu sepertinya bukan suara Zhang Saoyang. Semua orang segera mengamati Aula. Siapa yang menawar? Qin Fei Yang memandang kerumunan itu dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah ada masalah? Itu dia. Semua orang menatap Qin Fei Yang, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Zhang Saoyang, Zhang Saofeng, dan wanita yang duduk di sebelah Qin Fei Yang juga tercengang. Apakah dia menantang Tuan Mudayun dengan menaikkan harga sebesar 10 miliar? Bukankah ini terlalu berlebihan? Qin Fei Yang menatap pelayan itu dan berkata sambil tersenyum, jika tidak ada masalah, mari kita lanjutkan. Menarik. Pelayan itu bergumam dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya tahu nama Tuan Muda? Pilupi. Kata Qin Fei Yang. Jadi, Tuan Mudali, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Senang bertemu dengan Anda. Tuan Mudali menawar 100 miliar. Apakah ada orang lain? Padahal, dia belum pernah mendengar nama Pilupi. Itu benar-benar ucapan yang sopan. Menara surga abadi terdiam sesaat. Tuan Mudayun berkata dengan suara rendah, Pilupi, apakah kau menantangku? Menantang. Tidak-tidak. Identitas Tuan Mudayun mulia. Saya bukan siapa-siapa. Beraninya saya menantang Anda. Saya hanya berpartisipasi dalam kompetisi yang adil. Saya pikir Tuan Mudayun tidak akan keberatan, kan? Jika Tuan Mudayun keberatan, saya akan segera mundur selama Anda mengatakannya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dia orang yang kejam. Ya. Meskipun sepertinya dia memuji Tuan Mudayun, dia sebenarnya sedang melakukan skakmat terhadapnya. Jika Tuan Mudayun benar-benar mengatakan bahwa dia keberatan, itu akan sangat memalukan. Orang-orang bergumam. 2286. Melihat Tuan Mudayun lagi. Dia sedang duduk di ruang VIP dengan wajah muram. Sekelompok penjaga di belakangnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tiba-tiba, Tuan Mudayun memandang sekelompok penjaga dan bertanya, Pernahkah Anda mendengar nama Pilupi? Saya tidak mempunyai kesan sama sekali. Sekelompok penjaga menggelengkan kepala. Mata Tuan Mudayun tiba-tiba berkedip, dan dia berkata, Bolehkah saya bertanya kepada Saudara Li, Anda berasal dari keluarga terkenal yang mana? Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, Seorang pejalan kaki. Pejalan kaki. Tuan Mudayun mengangkat alisnya. Jadi dia adalah seseorang yang tidak punya latar belakang keluarga dan berkeliaran. Tuan Mudayun menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, Anda seharusnya tidak mengetahui dengan jelas tentang situasi keluarga Yun saya, bukan? Mengapa saya tidak memberitahu Anda secara detail? Kinfei yang berkata, Tuan Mudayun, kita sedang berada di tengah-tengah pelelangan, tidak baik mengatakan ini. Jelaskan situasi keluarga Yun secara detail. Bukankah ini ancaman yang terang-terangan baginya? Jika itu orang lain, mereka mungkin takut. Namun dia, Kinfei yang, tidak pernah takut pada siapapun. Dia bahkan berani menantang naga, apalagi keluarga kecil. Tuan Mudayun berkata dengan tegas, Kau menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman keras. Saya tidak tertarik bersulang atau kehilangan. Saya hanya tertarik pada keracunan abadi. Kenapa kau tidak berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Jangan tunda urusan menara surga abadi. Kinfei yang tersenyum tipis. Bagus, kamu punya nyali. Dalam hal kekayaan, saya tidak pernah takut pada siapapun. 150 miliar. Tuan Mudayun berteriak. 150 miliar. Kinfei yang tercengang. Orang ini terlalu gila. Seperti yang diharapkan dari seorang anak hedonis, dia bahkan tidak berkedip. Namun, 150 miliar ini sungguh merupakan masalah yang sulit. Setelah menjarah kekayaan wilayah utara selama bertahun-tahun, ditambah dengan gudang harta karun istana penguasa kota, dia memperkirakan kristal suci yang ada padanya hanya sekitar 150 miliar. Jika dia terus berkompetisi, dia mungkin tidak akan mampu membayar tagihannya nanti. Kinfei yang, sebagai seorang pria, kamu harus melakukan apa yang kamu katakan. Jangan membuatku membencimu di masa depan. Suara Huo Yi tiba-tiba terdengar di benak Kinfei yang. Aku tidak punya banyak kristal suci. Apa yang kau inginkan dariku? Kinfei yang terdiam. Mengapa saya harus peduli? Kata Huo Yi. Melanjutkan. Bukankah dia sangat sombong? Mengapa tidak ada suara? Tuan Mudayun tertawa keras. Lihat-lihat. Bagaimana kamu bisa mentolerir orang sombong seperti itu? Huo Yi tiba-tiba berkata, kata-katanya penuh ejekan. Hentikan omong kosong itu. Kinfei yang sangat marah. Zhang Saoyang menilai Kinfei yang dan mentransmisikan suaranya, Saudaraku, saya akan mendukung Anda dengan 100 miliar kristal ilahi. Anda hanya perlu memberi saya dua pot. Hum. Kinfei yang memandang Zhang Saoyang dengan heran. Orang ini sebenarnya punya wawasan seperti itu. Saya tahu Anda berdiri untuk membantu saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu adalah orang ketiga yang membantuku selama bertahun-tahun ini. Zhang Saoyang berpikir sendiri. Siapa yang pertama dan kedua? Kinfei yang penasaran. Orang tua saya. Kata Zhang Saoyang. Kinfei yang tiba-tiba menyadari dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak melakukan ini untuk membantu Anda, karena saya memang berniat untuk menawar sejak awal. Tidak masalah. Karena hal ini tidak akan mempengaruhi kerja sama kita. Kata Zhang Saoyang. Kerja sama. Kinfei yang tersenyum dan melihat ke lantai paling atas. Dia berkata dengan acu-ta'acu, menurutku membosankan menggunakan kristal ilahi untuk menawar. Mengapa kita tidak menggunakan batu jiwa? Apa? Batu jiwa. Orang ini gila. Menara surga abadi sedang gempar. Wajah manajer itu juga penuh dengan keterkejutan. Menggunakan batu jiwa untuk menawar, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang bersedia menggunakan batu jiwa untuk berdagang. Tatapan Kinfei yang beralih ke manajer itu. Dia tersenyum dan berkata, manajer, bolehkah saya? Ini. Manajer itu ragu sejenak lalu mengangguk sambil tersenyum. Asalkan kalian berdua tidak keberatan. Kinfei yang berkata, Tuan Muda Yun, keluargamu kuat, kamu tidak boleh keberatan, kan? Di ruang VIP. Tuan Muda Yun mengerutkan kening. Tuan Muda, ini tidak bisa dilakukan. Meskipun keluarga Yun kami kaya, kami tidak memiliki banyak batu jiwa. Ya, kamu harus berpikir dua kali, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Yang paling penting adalah jika kita menggunakan batu jiwa untuk berdagang, keuntungan menjadi murid di daftar surga akan ada. Itu benar. Murid di daftar surga dapat menerima batu jiwa dalam jumlah besar setiap bulan. Sekelompok penjaga buru-buru berkata, sumber batu jiwa adalah spirit vein. Ve naroh di makam timur mirip dengan wilayah utara. Pada dasarnya berada di bawah kendali gunung awan surgawi dan pavilion harta karun. Karena itu, bahkan keempat keluarga besar tidak punya banyak. Tuan Muda Yun, jika Anda tidak mengatakannya, saya anggap Anda setuju. Kalau begitu aku pergi dulu. 10 miliar batu jiwa. Qin Fei yang tersenyum. Apa? 10 miliar batu jiwa sekaligus. Semua orang langsung ketakutan. Bahkan seorang murid dalam daftar surga tidak akan mampu melakukan hal sebesar itu. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda Yun, giliran Anda. Tuan Muda, mohon berpikir dua kali. Sekelompok penjaga buru-buru berlutut di tanah dan berteriak. 10 miliar batu jiwa, keluarga Yun juga mampu membelinya, tetapi pihak lain sangat percaya diri. Siapa yang tahu seberapa tinggi harga pada akhirnya akan melonjak. Jika melampaui kisaran yang mampu ditanggung keluarga Yun, maka akan mengguncang fondasi keluarga Yun. Ini bukanlah masalah kecil. Karena itu, mereka tidak dapat mengambil risiko ini. Pada saat ini, Tuan Muda Yun merasa sangat kesal. Pihak lain jelas sengaja memprovokasi dia. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Tapi para penjaga ini benar. Batu jiwa adalah fondasi keluarga Yun dan tidak dapat disentuh. Kinfei yang tersenyum tipis, menatap pramugara, dan berkata, sepertinya kita bisa mengumumkan hasilnya. Ini. Pelayan itu ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan berkata, baiklah, karena tidak ada yang keberatan, maka. Tunggu. Apakah saya setuju menggunakan batu jiwa untuk menawar? Tuan Muda Yun berkata dengan marah. Tuan Muda Yun, ini salahmu. Aku baru saja bertanya kepadamu, tetapi kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak setuju. Kata Kinfei yang. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya setuju. Tuan Muda Yun berkata dengan suara yang dalam. Kau tidak mengatakannya, tetapi saat aku bertanya padamu, kau tidak mengatakan apapun. Bukankah ini sama saja dengan mengakuinya? Tuan Muda Yun, jangan jadi pecundang. Ini bukan hanya kehilangan muka bagimu, ini juga kehilangan muka bagi seluruh keluarga Yunmu. Kata Kinfei yang. Tuan Muda Yun meraung, jangan sombong. Lihat, lihat, kamu marah karena terhina. Tidak perlu. Kalau kalah, kamu kalah. Ini bukan lelang terakhir. Akan ada banyak peluang di masa depan. Kenapa repot-repot? Kinfei yang tertawa. Anda. Tuan Muda Yun tiba-tiba berdiri, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Tuan Muda, jangan gegabuh. Ini adalah menara surga abadi, kau tidak bisa bertarung. Sekelompok penjaga bergegas menghiburnya. Apa? Tuan Muda Yun melirik ke arah sekelompok penjaga, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, baik, Pilupi, kan? Kamu baik-baik saja, mari kita tunggu dan lihat. Terima kasih sudah mengakuinya, Tuan Muda Yun. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Lalu saya akan mengumumkan hasilnya. Pemenang 10 pot anggur abadi kali ini adalah Pilupi, Tuan Muda Li. Pramugara itu tertawa keras. 10 miliar batu jiwa, luar biasa. Latar belakang orang ini jelas tidak kecil. Seseorang berkata. Yang lainnya juga mengangguk. Pramugara memandang Kinfei yang dan berkata, Tuan Muda Li, silakan datang dan berdagang dengan Tuan Menara Kami. Apa? Nona Abadi juga ada di sini. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika aku tahu ini adalah perdagangan tatap muka dengan Nona Abadi, aku akan menjual segalanya untuk mendapatkan 10 pot anggur abadi ini. Wajah semua orang penuh penyesalan. Terutama para murid peringkat surga dan Tuan Muda Yun. Ini adalah kesempatan langka untuk berduaan dengan Nona Abadi. Nona Abadi. Kinfei yang bergumam, melompat, dan mendarat di samping pelayan itu. Terus terang. Dia juga sedikit penasaran dengan wanita ini. Zhang Saofeng melihat ke belakang Kinfei yang berjalan ke sisi Zhang Saoyang, dan bertanya dengan suara rendah, Zhang Saoyang, apakah kamu mengenalnya? Saya tidak mengenalnya. Zhang Saoyang menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mengenalnya, kamu duduk bersamanya. Zhang Saofeng mengangkat alisnya. Apakah kita harus saling mengenal hanya karena kita duduk bersama? Tunggu. Aku bukan lagi anggota keluarga Zhang. Apa hakmu untuk ikut campur dalam urusanku? Setelah Zhang Saoyang selesai berbicara, dia kembali ke tempat duduknya dan mengabaikan Zhang Saofeng. Anda. Wah, sayapmu sudah mengeras, kan? Kau pikir kau bisa terbang, kan? Baiklah, tunggu aku, aku akan membuatmu menyesal. Setelah Zhang Saofeng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan marah bersama dua penjaga. Wanita itu melirik Zhang Saofeng, lalu menatap Zhang Saoyang, dan berkata, Tuan Muda Zhang, apakah anda serius? Ya. Zhang Saoyang mengangguk. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati di masa mendatang. Wanita itu tersenyum dan menoleh untuk melihat Kinfei Yang. Cahaya tak terlihat muncul di matanya. Titik. Di lantai paling atas. Pramugara membuka pintu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, silakan masuk. Kinfei Yang mengamati ruangan. Di tanah, ada lapisan karpet putih halus, tak bernoda. Di sebelah kiri, ada meja teh yang indah dan tiga kursi yang tertata rapi. Di atas meja teh, ada satu set peralatan minum teh dari Batu Giok. Seorang wanita berpakaian ungu, membelakangi pintu, sedang duduk di depan meja teh, menyeduh teh dengan elegan. Di kiri dan kanan wanita berbaju ungu, ada dua remaja putri berdiri. Yang satu memakai baju merah, yang satu lagi memakai baju hijau. Nona, dia ada di sini. Wanita berpakaian hijau itu melirik Kinfei Yang di luar pintu dan berbisik sambil tersenyum. Wanita berbaju ungu berkata, kalau begitu undang dia masuk. Oke. Wanita berbaju hijau itu berbalik dan berjalan cepat ke pintu. Melihat Kinfei Yang, dia tertawa dan berkata, untuk apa kamu berdiri di sini? Masuk. Kinfei Yang tersenyum dan kemudian memasuki ruangan di bawah tatapan cemburu banyak orang. Wanita berpakaian hijau itu menatap pelayan itu dan berkata, pergi dan bawakan sepuluh pot anggur abadi. Ya. Pelayan itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Wanita berpakaian hijau itu juga menutup pintu dan berlari ke sisi Kinfei Yang. Dia menuntun Kinfei Yang ke meja teh dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, silakan duduk di seberang. Kinfei Yang menganggup, berjalan ke sisi berlawanan dari wanita berbaju ungu, lalu menatapnya. Langsung. Ada sedikit rasa heran di matanya. Wanita ini berusia sekitar 20 tahun. Alisnya indah, kulitnya terbuat dari es dan tulang biok, dan sosoknya sempurna dan tanpa cacat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia mampu bersaing dengan Putri Duyung. Tuan mudali. Wanita itu menatap Kinfei Yang dan bertanya. Kinfei Yang menganggup dan bertanya, Nona abadi. Wanita itu juga menganggup. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, senang bertemu denganmu. Tapi kemudian, pandangannya tertarik pada teko di tangan wanita itu. 2287. Asap mengepul dari teko, dan aroma teh tercium di hidungnya. Dia belum pernah mencium aroma teh ini sebelumnya. Ada semacam wangi bunga dan tumbuhan yang membuat seseorang mabuk. Melihat daun-daun teh dalam teko, mereka bagaikan kuncup lembut yang terbungkus dalam embun, bening seperti kristal, dan memancarkan cahaya harta karun yang kabur. Nona peri langit menuangkan secangkir dan mendorongnya ke depan Kinfei Yang, sambil tersenyum, Tuan muda, cobalah. Kinfei Yang meliriknya, mengambil cangkir teh, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya, lalu meletakkannya di sudut mulutnya dan mencicipinya dengan hati-hati. Matanya berbinar. Begitu teh masuk ke mulutnya, seluruh tubuhnya tampak bermandikan angin musim semi, seolah-olah dia sedang berdiri di padang rumput di musim semi. Ada kenikmatan yang tak terlukiskan. Nona peri langit berkata, Tuan muda, bagaimana perasaanmu? Tidak buruk. Kinfei Yang mengangguk. Teh ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tetapi kadang-kadang, meskipun dia tahu, dia harus berpura-pura tidak tahu. Misalnya, dia sama sekali tidak bisa melihat wanita di depannya. Jadi, dia tidak ingin terlihat oleh pihak lain. Tidak buruk. Nona peri langit menatapnya dengan kaget. Kinfei Yang tersenyum, Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang teh. Tidak heran. Nona langit peri mengangguk menyadari. Anak nakal, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Apakah kamu tahu teh apa ini? Ini disebut Embun Abadi Surgawi, yang dibudidayakan secara pribadi oleh Nona. Dapat dikatakan bahwa itu bahkan lebih berharga daripada Embun Abadi Surgawi. Di seluruh makam timur, hanya ada kurang dari 10 orang yang telah meminum Embun Abadi Surgawi. Kedua wanita muda itu memandang Kinfei Yang dengan ketidakpuasan dan berkata, Apakah begitu? Kalau begitu aku harus minum beberapa gelas lagi. Kinfei Yang memegang cangkir teh dan meminumnya dalam satu teguk. Minum seperti ini adalah pemborosan sumber daya alam. Nona, saya sudah bilang jangan mengobatinya dengan Embun Abadi Surgawi, Anda tidak percaya. Sekarang Anda lihat, dia adalah orang yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Keduanya sangat marah. Nona peri langit memandang Kinfei Yang dan memarahi, merah kecil, hijau kecil, jangan kasar. Merindukan. Keduanya tidak puas. Kau belum selesai, kan? Nona langit peri menatap mereka berdua. Keduanya menundukkan kepala dan cemberut. Nona peri surga memandang Kinfei Yang dan tersenyum, saya terlalu memanjakan mereka dan tidak punya sopan santun. Tolong jangan tersinggung. Tidak-tidak. Kinfei Yang buru-buru melambaikan tangannya, menatap keduanya, dan bertanya, Benarkah? Mereka adalah pembantu pribadiku. Namun, saya tidak pernah memperlakukan mereka sebagai pembantu. Saya selalu melihat mereka sebagai adik perempuan. Nona surgawi Abadi tersenyum. Jadi begitu. Kinfei Yang mengangguk. Tampaknya karakter wanita ini tidak buruk. Ini karena orang normal tidak akan pernah memperlakukan pembantunya dengan baik. Dong. Saat ini. Ada ketukan di pintu. Masuk. Kata Nona Celestial. Pintunya terbuka, dan pelayan itu masuk sambil berkata, Nona muda, obat keracunan Dewa Surgawi telah dibawa. Nona peri menunjuk ke arah meja teh dan berkata, Tinggalkan di sini dan pergi. Ya. Pelayan itu menanggapi dengan hormat dan berjalan ke meja teh. Dengan lambayan tangannya, 10 pot Celestial Immortal Intoxication muncul dengan rapi di atas meja teh. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, lalu menutup pintu. Kin Feiyang melirik ke 10 pot anggur dan berpikir, Teratai api, siapkan 10 miliar batu jiwa untukku. 10 miliar batu jiwa untuk membeli 10 pot anggur ini. Bukankah kalian semua terlalu boros? Di Aula Kastil. Mendengar kata-kata Kin Feiyang, Teratai api langsung menatap Huo Yi dengan marah. Huo Yi dengan santai berbaring di kursi malas sambil tertawa. Aku sangat marah. Fire Lotus menghentakkan kakinya, berbalik, dan berlari ke ruang budidaya Kin Feiyang. Titik. Di luar. Nona Celestial Immortal menyesap tehnya, memandang Kin Feiyang, dan berkata, Tuan Mudali, saya dapat memberikan 10 pot Celestial Immortal Intoxication ini kepada Anda. Hem. Kin Feiyang tercengang. Memberikannya padanya. Ini sungguh tak terduga. Namun, apakah ada hal yang baik di dunia ini? Tentu saja. Ada juga syaratnya. Nona Celestial Immortal meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Aku tahu itu. Gumam Kin Feiyang. Mata Nona Celestial Immortal berkilat, dan berkata, Lil, Red. Wanita berpakaian merah itu segera mengeluarkan kristal dari dadanya dan meletakkannya di depan Kin Feiyang. Ini. Pupil mata Kin Feiyang mengecil. Ini sebenarnya adalah batu mata surga. Mengapa wanita ini memberinya batu mata surga? Mungkinkah, dia tahu identitasnya? Tapi itu tidak benar. Jika dia benar-benar tahu identitasnya, tidak perlu menggunakan batu mata surga untuk memverifikasinya. Bukankah lebih baik jika dia langsung mengungkapkan semua kartunya di atas meja? Nona Dewa Surgawi berkata, Selama kememegang batu mata surga ini, aku akan memberimu 10 pot racun surgawi. Apa maksudmu? Kin Feiyang mengerutkan kening. Nona Celestial Immortal berkata, saya harus tahu kepada siapa saya memberikan hadiah itu, bukan? Apakah aku bukan Pilupi? Kata Kin Feiyang. Apakah kamu benar-benar Pilupi? Apakah ini benar-benar wajahmu yang sebenarnya? Nona Surgawi Abadi bertanya balik. Kin Feiyang menatap Nona Surgawi Abadi tanpa berkedip. Apa yang ingin dia lihat dari ekspresi wanita ini? Namun, setelah lama mencari, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Kin Dage, besiaplah. Pada saat ini, suara teratai api terdengar di benak Kin Feiyang. Kin Feiyang menenangkan diri, mengeluarkan cincin ruang dari kastil, melemparkannya ke meja teh, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tertarik memainkan permainan kekanak-kanakan seperti ini denganmu. Hitung saja. Apakah Tuan Mudali bersalah? Nona Surgawi Abadi melirik cincin interspasial dan menatap Kin Feiyang dengan sedikit provokasi di matanya. Bersalah. Kin Feiyang terkejut, dan berkata sambil tersenyum tipis, jika kamu berkata begitu. Nona Celestial Immortal mengangkat alisnya dan berkata, Xiao Hong, hitunglah. Oke. Wanita berbaju merah melangkah maju, meraih cincin interspasial, dan menuangkan kesadarannya ke dalamnya. Sesaat kemudian, dia menganggup pada Nona Celestial Immortal. Kin Feiyang segera berdiri dan menyimpan 10 pot anggur Celestial Immortal. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, terima kasih atas keramah-tamahan Anda, Nona. Selamat tinggal. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Nona Celestial Immortal tersenyum tipis. Kin Feiyang menganggup ke arah kedua pelayan itu lagi, lalu berjalan ke pintu tanpa menoleh ke belakang. Dia membuka pintu dan melangkah pergi. Nona, apa yang kamu lakukan? Pertama, kamu menghiburnya dengan Celestial Dew, dan kemudian kamu berencana memberinya anggur Celestial Immortal secara gratis. Jangan bilang kamu menyukainya. Xiao Hong dan Xiao Lu memandang Nona Celestial Immortal dengan curiga. Nona Celestial Immortal berkata, tahukah Anda mengapa saya melelang 10 pot anggur Celestial Immortal hari ini? Xiao Hong berkata, kami sudah lama bertanya padamu, tapi kamu menolak memberi tahu kami. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Sekarang aku bisa memberitahumu. Tujuanku adalah untuk memancing Kin Feiyang dan Huo Yi keluar. Kata Nona surgawi abadi. Apa? Memancing mereka keluar. Nona, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu benar-benar menyukainya? Apakah Anda ingin mereka menjadi suami Anda? Kamu tidak bisa melakukan itu. Keduanya sangat cemas. Wajah Nona Celestial Immortal menjadi gelap. Dia langsung menamparkan kepala mereka berdua dan berkata dengan marah, aku benar-benar ingin membuka kepalamu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Kedua gadis itu tertawa datar. Nona Celestial Immortal berkata, aku memancing mereka keluar untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Tidak ada yang berani membuat masalah di menara Celestial Immortal milikku, apalagi menghancurkannya. Jadi begitu. Kedua gadis itu mendapat pencerahan. Apa lagi yang menurutmu? Nona Celestial Immortal memelototi mereka berdua. Keduanya tersenyum malu. Xiao Hong bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona, mengapa Anda memikirkan rencana ini untuk memancing ular keluar dari lubangnya? Menurut manajernya, orang bernama Huo Yi itu kecanduan alkohol. Jadi kupikir dengan menggunakan 10 pot anggur Celestial Immortal ini seharusnya bisa memancing dia keluar. Ada pun Qin Fei yang itu. Meskipun dia tidak minum, aku mendengar dari nenekku bahwa wakil kepala pavilion wilayah utara memberitahunya bahwa orang ini adalah orang yang tahu banyak tentang teh. Jadi aku mengeluarkan embun abadi surgawi. Kata Nona surgawi abadi. Jadi semua ini adalah tipuanmu, Nona. Kata Xiao Hong. Apakah kamu tahu cara berbicara? Trik apa? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu tentang Nonamu? Nona Celestial Immortal menatap Xiao Hong dengan marah. Xiao Hong terkekeh dan berkata, Nona, jangan marah. Saya akan berusaha untuk tidak mengatakan yang sebenarnya di masa mendatang. Cobalah untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Wajah Nona Celestial Immortal menjadi gelap. Salah, salah. Nona, jangan marah. Saat aku melihatmu marah, aku jadi gugup. Saat aku gugup, aku selalu mengatakan hal yang salah. Xiao Hong buru-buru melambaikan tangannya, tapi wajahnya penuh tawa. Nona Tianxian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, meskipun rencananya tidak buruk, hasilnya seperti yang diharapkan. Saya tidak bisa melihat pi lupi ini sama sekali. Xiao Lu dan Xiao Hong saling memandang dan berkata, seseorang yang tidak dapat Anda lihat, Nona, jelas tidak sederhana. Jadi aku berpikir, apakah diakin Fei Yang atau Huo Yi? Juga, ketika dia menghadapiku, dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa rendah hati atau takut. Dia bahkan tidak punya perasaan apapun padaku. Apakah menurutmu aku tidak tampan? Nona Tianxian memandang mereka berdua dan bertanya. Tampan, tentu saja kamu tampan. Apakah keindahan nomor satu di makam timur kita hanya sebuah lelucon? Saya rasa orang ini mungkin punya masalah dengan orientasi seksualnya. Aku pikir juga begitu. Xiao Hong dan Xiao Hong berdiskusi dengan serius. Lihat. Di aula luar. Qin Fei Yang sedang berjalan menuju Zhang Xiao Yang ketika dia tiba-tiba bersin. Apakah seseorang merindukanku? Dia mengusap hidungnya dan berjalan ke meja makan. Tuan muda. Wanita yang menemaninya pun semakin antusias. Dia hanya ingin merangkak kepelukan Qin Fei Yang. Orang-orang di sekitar masih memandang Qin Fei Yang dengan cemburu. Bukankah itu hanya seorang wanita? Apakah itu berlebihan? Qin Fei Yang terdiam. Saudara Li, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nona Tian Xian ini secara terbuka diakui sebagai kecantikan nomor satu di makam timur dan Dewi di hati banyak orang. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Zhang Xiao Yang terkekeh. Dewi. Qin Fei Yang bergumam, mengeluarkan dua kendi anggur Tian Xian, meletakkannya di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, kedua kendi ini untukmu. Zhang Xiao Yang sedikit terkejut, lalu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak bisa, ini tidak bisa, bagaimana aku bisa mengambil barang-barangmu secara gratis. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, meskipun ini pertama kalinya kamu dan aku bertemu, ini adalah takdir kita bertemu. Terimalah. Ini. Zhang Xiao Yang memandang Qin Fei Yang dan dua pot anggur Tian Xian, menganggup dan berkata, baiklah, saya, Zhang Xiao Yang, akan berhutang budi padamu. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengembalikannya. Kita lihat saja nanti. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Zhang Xiao Yang menyingkirkan dua kendi anggur Tian Xian dan tidak sabar untuk bangkit, dan berkata sambil tersenyum, saudara Li, saya masih punya sesuatu yang mendesak, sampai jumpa nanti. Oke. Juga, lunasi tagihannya. Qin Fei Yang menganggup. 2.288. Kamu sudah melunasi tagihannya. Zhang Xiao Yang tercengang. Qin Fei Yang berkata, ketika Anda meminta tempat duduk, bukankah Anda yang mengatakan bahwa Anda akan membayar semua pengeluaran saya di Menara Abadi Surga hari ini? Lihat aku, aku sangat senang sampai aku lupa. Tentu saja, tentu saja. Pelayan, tagihannya. Zhang Xiao Yang menepuk kepalanya dan berkata kepada pelayan di belakang meja. Pelayan membawakan tagihan dan menyerahkannya kepada Zhang Xiao Yang sambil tersenyum. Total 10.000 kristal ilahi. Oke. Zhang Xiao Yang mengeluarkan 10.000 kristal ilahi dan menyerahkannya kepada pelayan tanpa ragu-ragu. Qin Fei Yang menunjuk wanita di sebelahnya dan tersenyum pada Zhang Xiao Yang. Dan dia 100 juta. 100 juta. Apa maksudmu? Zhang Xiao Yang tercengang. Tuan muda Zhang, tentu saja ini biaya layanan saya. Wanita itu bangkit dan memeluk lengan Zhang Xiao Yang sambil tersenyum. Eh. Zhang Xiao Yang tertegun. Ia mendorong wanita itu dan duduk di samping Qin Fei Yang. Ia berbisik, Saudaraku, aku tahu harga pasaran di sini. Paling banyak 100 ribu. Jika kau lebih murah hati, harganya 500 ribu atau 1 juta. Mengapa kau memberinya 100 juta kristal ilahi? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kita sudah sepakat sebelumnya. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku, kan? Bahkan playboy dari empat klan besar pun tidak semurah kamu. Zhang Xiao Yang terdiam. Dengan kata lain, Qin Fei Yang lebih boros dibandingkan para playboy itu. Namun jika dipikir-pikir lagi, dia bahkan memiliki 10 miliar batu jiwa. Apa gunanya hanya 100 juta kristal ilahi? Walaupun dia merasa sedikit sakit hati, karena dia sudah terlanjur membayar, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya, kan? Di samping itu, pihak lain juga memberinya 2 botol anggur surgawi abadi secara gratis, jadi dia menghitung 100 juta kristal ilahi dan menyerahkannya kepada wanita itu. Selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Setelah Zhang Xiao Yang pergi, Qin Fei Yang mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Dia menundukkan kepalanya dan minum sambil merenung. Mengapa leluhur iblis belum ada di sini? Mungkinkah Shen Qian Shan belum menemukannya? Itu tidak benar. Dengan status Shen Qian Shan di Gunung Awan Surgawi, seharusnya mudah baginya untuk menemukan murid. Tuan muda, apakah Anda ada waktu luang malam ini? Wanita itu bertanya sambil menatap Qin Fei Yang dengan wajah penuh senyum. Apa? Qin Fei Yang curiga. Wanita itu tersenyum menawan dan berkata, jika kamu ada waktu, datanglah ke rumahku untuk minum teh dan mengobrol. Niatnya jelas. Mulut Qin Fei Yang bergerak-gerak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, tapi itu tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang VIP di lantai paling atas. Jejak kekecewaan terlihat di mata wanita itu saat dia bertanya dengan curiga, apa yang kamu lihat? Qin Fei Yang bertanya, mengapa tidak ada gerakan apapun dari para murid di daftar surga dan keempat orang bejat itu? Saat kau pergi menemui Nona Perilangit, mereka sudah pergi. Namun, kau harus berhati-hati. Tuan muda Yun itu berpikiran sempit. Dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Wanita itu memperingatkan. Benar-benar. Qin Fei Yang terkeke dan mengambil cangkir anggur, bersiap untuk minum. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan melangkah terlalu jauh. Tapi saat ini, terdengar suara gemuruh dari luar. Hem. Qin Fei Yang sedikit terkejut, bukankah itu suara Zhang Saoyang? Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Lumpuhkan dia untukku. Suara lain yang sangat arogan terdengar. Zhang Saofeng. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wanita itu berkata dengan suara rendah, Tuan muda, Anda telah melakukan yang terbaik untuk Zhang Saoyang. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Mendengar ini, Qin Fei Yang terdiam beberapa saat, dan senyuman tipis perlahan muncul di wajahnya. Itu masuk akal. Di Dongling, dia hanya seorang pejalan kaki. Tidak perlu terlibat dalam masalah yang merepotkan seperti itu. Ah! Jeritan menyakitkan terdengar. Zhang Saoyang lah yang berteriak. Kembalikan anggur abadi surgawi kepadaku. Mengikuti dengan saksama. Zhang Saoyang meraung. Kau pikir sampah seperti dirimu layak memiliki anggur abadi surgawi. Suara mengejek Zhang Saofeng juga terdengar. Alis santai Qin Fei Yang menyatu kembali. Tuan muda, Anda telah memberinya anggur abadi surgawi. Mengenai apakah dia dapat menyimpannya atau tidak, itu urusannya sendiri. Jangan khawatir tentang hal itu. Wanita itu meraih tangan Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang memandang wanita itu dan berkata, saya menemukan bahwa Anda lebih peduli pada saya daripada biasanya. Tentu saja. Kamu adalah pelindungku. Jika aku tidak peduli padamu, siapa yang akan aku pedulikan? Aku masih berharap saat kau datang lagi, kau akan menghadiahiku 100 juta permata ilahi. Wanita itu tertawa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia meletakkan gelas anggurnya dan berdiri untuk berjalan menuju pintu restoran. Sayang. Melihat ini, wanita itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di luar, di jalan. Pada saat ini, ada lautan manusia. Di tengah kerumunan, Zhang Shao Feng meraih cincin interspatial dan menatap Zhang Shao Yang yang terbaring di tanah. Wajahnya penuh penghinaan. Di sebelah dia, mata kedua penjaga itu juga bersinar dengan cahaya dingin. Melihat Zhang Shao Yang lagi, perut bagian bawahnya berdarah dan wajahnya pucat. Namun lebih dari itu, ada kemarahan. Meskipun ada banyak orang di sekitar, mereka semua menonton dengan dingin. Tidak ada seorang pun yang menonjol untuk membela Zhang Shao Yang. Qin Fei Yang berdiri di belakang kerumunan dan menatap Zhang Shao Feng yang sombong. Dia sangat jijik. Seperti yang dikatakan Zhang Shao Yang, dia adalah seorang pengganggu yang takut pada yang kuat. Zhang Shao Feng melirik Zhang Shao Yang dengan jijik. Dia menuangkan pikiran ilahinya ke dalam cincin interspatial dan langsung menghapus kontrak darah dengan Zhang Shao Yang. Kemudian, dia meneteskan darahnya ke cincin itu untuk mengklaim kepemilikan. Kemudian, Zhang Shao Feng memeriksa cincin interspatial dan mengeluarkan dua guci. Itu adalah dua botol anggur abadi yang diberikan Qin Fei Yang kepada Zhang Shao Yang. Zhang Shao Feng berjongkok di tanah dan berkata dengan bercanda, apakah kamu benar-benar menginginkan anggur abadi? Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Zhang Shao Yang meraung histeris. Wah! Zhang Shao Feng menjatuhkan guci dan dua guci anggur abadi jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Aroma anggur yang kuat langsung tercium keluar. Sayang sekali. Ya. Bahkan jika kamu memiliki dendam, kamu tidak boleh menyianyikannya seperti ini. Orang-orang bergumam. Melihat botol-botol yang hancur, Zhang Shao Yang tercengang. Kemudian, dia mendonga dan menatap Zhang Shao Feng. Dia berteriak, Apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Apakah kamu tidak menyukai anggur abadi? Aku memberimu kesempatan sekarang. Zhang, jilati sampai bersih sedikit demi sedikit. Zhang Shao Feng bangkit, melangkah ke samping, dan menatap kedua penjaga itu. Kedua penjaga itu mengerti. Mereka melangkah maju, mencengkeram kepala Zhang Shao Yang, dan memaksanya jatuh ke tanah. Ini terlalu berlebihan. Orang-orang bergumam. Anggur abadi. Zhang Shao Yang bergumam dan menutup matanya karena kesakitan. Tidak mudah untuk mendapatkan dua guci anggur abadi ini, tapi keduanya hancur berkeping-keping begitu saja. Sungguh penuh kebencian. Tiba-tiba, dia membuka matanya, yang penuh dengan niat membunuh. Dia mengucapkan kata demi kata, Zhang Shao Feng, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Beraninya kamu mengancamku. Patahkan anggota tubuhnya untukku. Zhang Shao Feng berteriak. Salah satu penjaga melepaskan tangannya dan mengeluarkan belati dengan senyum kejam di wajahnya. Cukup, jangan melangkah terlalu jauh. Tapi saat ini, sebuah suara terdengar di belakang kerumunan. Hem. Zhang Shao Feng mengangkat alisnya, menatap kerumunan, dan berteriak, siapa yang bicara? Kita semua berasal dari keluarga yang sama. Apakah perlu bersikap begitu kejam? Suara itu terdengar lagi. Mata Zhang Shao Feng seperti kilat. Dia segera melihat orang yang berbicara. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia berkata, itu kamu. Ya, ini aku. Itu benar. Orang yang berbicara adalah Qin Fei Yang. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tapi melihat Zhang Shao Yang diintimidasi seperti ini, dia benar-benar tidak tahan, jadi dia menyelah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau urus-urusanmu sendiri. Zhang Shao Feng berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak bermaksud ikut campur. Saya hanya memberi anda nasihat yang baik. Bagaimanapun juga, ada pepatah yang mengatakan lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap ada. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Tepat saat Qin Fei Yang berbicara, kerumunan di depannya secara otomatis terpisah. Meskipun dia tidak ingin ikut campur, orang lain tidak menganggapnya demikian. Semua orang mengira bahwa dia ingin membela Zhang Shao Yang, jadi mereka secara sadar memberi jalan untuknya. Demikian pula. Zhang Shao Feng juga sama. Karena dia tidak peduli, mengapa dia menyelah? Apakah dia mengira dia idiot? Qin Fei Yang menatap kerumunan dan berkata tanpa berkata apa-apa, saya benar-benar tidak bermaksud ikut campur. Semua orang memandangnya dengan jijik, seolah mengatakan bahwa hanya hantu yang akan mempercayainya. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan berjalan ke sisi berlawanan dari Zhang Shao Feng. Melihat anggur yang tumpah di tanah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dua miliar batu jiwa, hancur berkeping-keping begitu saja. Sungguh memilukan. Sepuluh botol anggur abadi, sepuluh miliar batu jiwa. Dua botol tentu saja berarti dua miliar. Zhang Shao Feng mengerutkan kening dan berkata, kamu sudah memberikannya padanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Qin Fei Yang berkata, siapa bilang aku memberikannya padanya. Untuk sementara aku menyimpannya untuknya. Hah. Zhang Shao Feng tercengang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, aku tidak peduli dengan dua botol anggur abadi. Biarkan dia pergi, aku tidak akan memintamu membayar ganti rugi. Mengimbangi. Zhang Shao Feng memandang Qin Fei Yang dengan kaget dan tertawa, apakah kamu berbicara dalam tidurmu. Jangan bersikap kasar begitu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Aku hanya bersikap kasar. Apa yang bisa kamu lakukan? Tadi aku tidak berani menimbulkan masalah di menara abadi surga. Tapi sekarang, kita ada di luar. Sebaiknya kau tidak memprovokasiku. Kalau tidak, wajah Zhang Shao Feng dipenuhi dengan senyum dingin. Kalau tidak apa? Saya tidak percaya Anda berani mengabaikan kehidupan manusia di siang bolong. Kata Qin Fei Yang. Memprovokasiku. Mata Zhang Shao Feng tiba-tiba tenggelam. Tidak. Tetapi jika kamu ingin berpikir begitu, aku tidak peduli. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Zhang Shao Feng mengepalkan tangannya dan menatap penjaga yang memegang belati. Niat membunuh terpancar di mata penjaga itu. Dia segera mengambil belati dan menusukkannya ke punggung Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik penjaga itu dan berkata kepada Zhang Shao Feng, belum terlambat baginya untuk berhenti sekarang. Untuk apa kamu bersikap sombong? Kau hanyalah dewa-dewa tingkat rendah. Jika aku ingin membunuhmu, semudah membunuh ayam. Bunuh dia untukku. Zhang Shao Feng tidak dapat menahannya lagi dan berteriak pada penjaga itu. Ketenangan dan ketidakpedulian Qin Fei Yang sejak awal membuatnya sangat tidak senang. Mendesah. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menjadi orang baik kali ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat tangannya untuk mengambil belati di tangan penjaga. Apa? Mata semua orang terbelalak karena terkejut. Meraih senjata ilahi dengan tangan kosong. Orang harus tahu bahwa belati itu adalah senjata ilahi bermutu tinggi. Mungkinkah dia memakai sesuatu di tangannya? Namun jika diperhatikan lebih dekat, orang ini tidak mengenakan apapun di tangannya. Adegan ini sulit diterima semua orang. Penjaga itu juga tercengang. Meraih senjata ilahi dengan tangan kosong, seberapa kuat tubuh fisiknya. Tapi kemudian, adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Diiringi dentang keras, belati di tangan penjaga itu langsung hancur berkeping-keping. 2289 Ini. Mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Dia tidak hanya menangkap artefak dewa dengan tangan kosong, dia bahkan menghancurkan artefak dewa bermutu tinggi dengan tangan kosong. Apakah dia monster? Dia terlalu kuat. Wajah Zhang Sao Feng juga dipenuhi rasa tidak percaya. Zhang Sao Yang mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Siapa sangka pemuda berpenampilan sakit-sakitan ini ternyata begitu kuat. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Di lantai atas menara abadi surga, di sebuah ruangan di jalan, nona surga abadi berdiri di depan jendela yang setengah tertutup dan memandang Qin Fei Yang di tengah kerumunan di bawah. Luar biasa. Saya benar-benar tidak menyangka dia memiliki kekuatan seperti itu. Si kecil merah dan si kecil hijau juga ada di sana dan mereka berdua merasa takjub. Mata nona dewa langit memancarkan cahaya aneh dan dia berbisik, menghancurkan artefak dewa tingkat tinggi dengan tangan kosong, makam timur kita tidak punya bakat seperti itu. Nona, Anda tidak mungkin mengira dia adalah Qin Fei Yang lagi, kan? Aku rasa kamu agak terpesona sekarang, mengira bahwa siapapun yang kamu lihat adalah dia. Apa yang Anda tahu? Nona kita sedang merasa asmara. Jadi seperti ini, tidak heran. Kedua wanita itu berkata dengan penuh arti. Nona surga abadi memutar matanya. Di bawah. Penjaga itu sadar kembali dan tiba-tiba mundur, wajahnya dipenuhi ketakutan. Penjaga lainnya juga dengan tegas melepaskan Zhang Xiao Yang dan menatap Qin Fei Yang dengan waspada. Kalian berdua adalah dewa-dewi sukses besar, mengapa kalian takut padanya, dewa-dewi sukses kecil? Bunuh dia untukku. Zhang Saofeng berteriak. Keduanya saling memandang dan langsung menerkam Qin Fei Yang. Kamu sangat ingin mati. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Qin Fei Yang terkekeh. Sebuah kekuatan tak kasat mata muncul dan menerkam mereka berdua. Teknik penghancuran jiwa. Ah. Keduanya langsung menjerit dan jatuh ke tanah, mati. Apa? Mereka meninggal begitu saja. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang terkejut. Apa kekuatan tak kasat mata itu? Itu benar-benar membunuh dua dewa kesuksesan besar dalam sekejap. Yang paling penting adalah. Tidak ada luka di tubuh keduanya. Dua orang yang lebih berani melepaskan indera ketuhanan mereka untuk memeriksa mereka berdua. Dia tidak akan tahu kalau dia tidak melihat, tapi sekarang setelah dia melihatnya, wajahnya tidak bisa tidak menjadi pucat. Apa itu? Semua orang memandang mereka dengan heran. Jiwa mereka. Keduanya berbicara dengan susah payah, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Jiwa ilahi. Ketika semua orang mendengar ini dan melihat bahwa Kinfei yang tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, mereka semua melepaskan indera ilahi mereka untuk memeriksanya. Ini. Dalam sekejap. Semua orang tercengang. Dia sebenarnya telah menghapus jiwa ilahi mereka. Ketika mereka melihat ke arah Kinfei yang lagi, mata semua orang dipenuhi ketakutan yang tidak dapat dihilangkan. Dia sebenarnya memiliki teknik membunuh yang bisa langsung melenyapkan jiwa seseorang. Jiwa ilahinya tidak dapat dihancurkan dan abadi. Maksudnya adalah selama jiwa masih ada, ia tidak akan mati. Bahkan jika tubuh fisiknya hancur, selama sisa jiwa ilahinya masih ada, dia dapat kembali ke puncaknya selangkah demi selangkah. Di sisi lain. Jika jiwa ilahinya lenyap, maka sekalipun dia punya pil ilahi yang tiada taraf, dia tetap tidak akan mampu membalikkan keadaan. Karena itu, teknik pembunuhan yang menargetkan jiwa dewa adalah hal yang ditakuti setiap makhluk hidup. Sama seperti Zhang Shaofeng saat ini, dia tidak bisa lagi bersikap sombong. Wajahnya pucat saat dia gemetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pihak lain akan menjadi orang yang begitu menakutkan. Yang paling penting adalah, pihak lain tampaknya tidak takut sama sekali dengan latar belakang keluarganya. Zhang Shaoyang bangkit, memandang Qin Fei Yang, dan membungkuk, terima kasih, saudara Li, karena telah menyelamatkan hidup saya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, kamu setidaknya seorang dewa pemula, mengapa kamu tidak melawan? Zhang Shaoyang adalah dewa ilahi pemula, dan kedua penjaga itu adalah dewa ilahi. Meskipun mereka bukan tandingan mereka berdua, sebagai seorang laki-laki, bagaimana dia bisa berdiri di sana dan menerima pukulan? Saya. Zhang Shaoyang menundukkan kepalanya karena malu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu sering diganggu di keluarga Zhang. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya keberanian untuk melakukan ini. Zhang Shaoyang menjadi semakin malu. Qin Fei Yang meliriknya, lalu menoleh ke arah Zhang Shaofeng yang sudah lumpuh di tanah, dan berkata tanpa daya, aku tidak bermain denganmu. Aku benar-benar tidak bermaksud ikut campur pada awalnya. Kaulah yang agresif. Saya minta maaf. Aku buta. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Zhang Shaofeng berkata buru-buru. Kau ingin menyelesaikan ini hanya dengan permintaan maaf. Bagaimana mungkin ada hal sesederhana itu di dunia? Karena kamu melakukan kesalahan, tentu saja kamu harus membayar harganya. Bukankah begitu? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Ya ya ya. Saya bersedia memberikan kompensasi atas kerugian Anda. Zhang Shaofeng menganggup berulang kali. Itu lebih seperti itu. Ayo, cepat bangun. Banyak sekali orang yang menonton. Bagaimana kamu bisa lumpuh di tanah? Qin Fei Yang melangkah maju untuk membantu Zhang Shaofeng berdiri, wajahnya penuh senyuman. Jangan seperti ini. Saya takut. Zhang Shaofeng memandang Qin Fei Yang dengan ketakutan. Jangan takut. Sebenarnya aku orang baik. Aku tidak sedang membual. Kamu bisa tahu dari fakta bahwa aku membela Zhang Shaoyang. Saya sangat baik. Benar-benar. Selama kamu memiliki sikap yang baik, aku akan berbicara denganmu dengan baik. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Orang yang baik. Saya benar-benar tidak dapat mengatakannya. Little Red dan Little Green, yang berdiri di samping Miss Kay Immortal, tidak bisa menahan cibiran, mata mereka penuh dengan jijik. Nona Langit Abadi tersenyum lebar. Orang ini sungguh menarik. Qin Fei Yang memandang Zhang Shaofeng dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau kita pergi ke Menara Abadi Surga untuk duduk dan berbicara, atau kamu ingin berbicara di sini. Ini. Zhang Shaofeng menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi panik. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan orang ini. Mengapa kita tidak pergi ke Heaven Immortal Tower? Kita bisa menemukan kamar pribadi dan berbicara sendirian. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat berapa banyak orang yang ada di sini. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Qin Fei Yang terkekeh. Mendengar ini, wajah Zhang Shaofeng berubah dan berkata sambil tersenyum menyanjung, tidak apa-apa, aku tidak takut dipermalukan. Mari kita bicara di sini. Temukan kamar pribadi dan bicara sendirian. Jika dia menyiksanya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Baiklah, sesuai keinginanmu. Qin Fei Yang mengangguk. Itu dia, kelilingi dia. Tapi tiba-tiba, di langit, terdengar raungan marah. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seorang pemuda berpakaian mewah terbang di atas bersama puluhan pengawal. Tuan Mudayun. Murid semua orang mengerut. Zhang Shaofeng tertegun dan segera menatap Qin Fei Yang. Dia tertawa dan berkata, Tuan Mudayun telah membawa orang ke sini. Kamu sudah selesai. Saudara Li, ayo pergi. Zhang Shaoyang juga buru-buru pergi ke sisi Qin Fei Yang dan berbisik. Pergi. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan melihat ke arah kelompok Tuan Mudayun. Termasuk Tuan Mudayun, totalnya ada lebih dari 50 orang. Tuan Mudayun adalah seorang dewa ilahi pemula. Kelompok pengawal itu semuanya adalah dewa dewi sempurna. Barisan seperti itu, di kota surga Luo, memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Tetapi itu belum cukup baginya. Tunggu. Bukankah terbang tidak diperbolehkan di kota surga Luo? Tiba-tiba, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Zhang Shaoyang dan bertanya. Itu terjadi di masa lalu. Sekarang setelah Tuan Kota meninggal, tidak ada seorang pun yang menaati peraturan ini. Saudara Li, apakah kamu tahu bagaimana Tuan Kota meninggal? Zhang Shaoyang bertanya. Bagaimana dia meninggal? Qin Fei Yang bingung. Dia dibunuh oleh dua orang bernama Qin Fei Yang dan Huo Yi. Kedua orang ini sombong. Tuan Muda yang hedonistik seperti Tuan Muda Yun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Wajah Zhang Shaoyang penuh kekaguman. Apa maksudmu? Kata Qin Fei Yang. Zhang Shaoyang berbisik, mereka tidak hanya membunuh penguasa kota, tapi mereka juga membunuh kepala balai penegakan hukum di Gunung Awan Surgawi. Tidakkah menurutmu mereka sombong? Mereka memang sombong. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Zhang Shaoyang ini mungkin tidak akan pernah mengira bahwa orang yang disebut sombong dalam kata-katanya sedang berdiri di depannya. Tuan Muda Yun terbang dan berdiri di langit dengan arogan. Dia menatap Qin Fei Yang dan tertawa, Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu? Kemudian, Qin Fei Yang tertawa. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Bunuh dia untukku. Tuan Muda Yun meraung. Sekelompok pengawal kekaisaran segera menyerbu ke arah Qin Fei Yang untuk membunuhnya. Kau ingin membunuhku dengan kru yang beraneka ragam. Apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kekuatan tak kasat mata muncul kembali. Teknik penghancuran jiwa. Dalam sekejap. Setelah serangkaian teriakan kesakitan, sekelompok penjaga itu jatuh ke tanah seperti daun-daun yang gugur. Mereka meninggal sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini. Mata Tuan Muda Yun membelalak karena marah. Apa yang sedang terjadi? Begitu banyak dewa kesempurnaan yang mati dalam sekejap. Apakah dia melihat hantu? Kerumunan di sekitarnya, Zhang Shaoyang, dan Zhang Shaofeng juga terkejut. Dan goncangan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dua orang sebelumnya hanyalah dewa kesuksesan besar, namun orang-orang ini semuanya adalah dewa kesempurnaan. Tingkat kultivasi mereka terpisah dua tingkat. Namun pada akhirnya, itu tetap saja merupakan pembunuhan instan. Tingkat apa teknik pembunuhan ini? Bang, bang, bang. Zhang, mayat-mayat berjatuhan ke tanah satu demi satu. Mata mereka terbuka lebar, dipenuhi rasa takut akan kematian. Semua orang juga kembali sadar. Wajah Zhang Shaofeng menjadi pucat. Ia tersenyum dan berkata, Saudara Li, maafkan aku. Aku hanya berbicara dalam tidurku. Tolong jangan pedulikan. Qin Fei yang mengangkat tangannya. Celepuk. Melihat ini. Zhang Shaofeng sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah. Hah. Qin Fei yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Aku hanya ingin menepuk bahumu dan memberitahumu untuk tidak gugup. Kenapa kamu begitu takut? Apakah begitu? Zhang Shaofeng sedikit bingung. Mungkinkah dia menakuti dirinya sendiri? Qin Fei yang menepuk bahu Zhang Shaofeng dan menatap Tuan Mudayun. Dia tersenyum dan berkata, turun dan ngobrol. Tuan Mudayun gemetar dan berbalik untuk melarikan diri. Baru sekarang dia sadar bahwa dia adalah orang yang tidak boleh disinggung perasaannya. Karena kamu sudah di sini, kenapa kembali? Qin Fei yang tersenyum dan melangkah maju. Dia langsung muncul di depan Tuan Mudayun. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Mudayun menginjak rem dan berhenti. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Bukankah sudah kubilang aku hanya ingin ngobrol? Silakan. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Tuan Mudayun memandangi mayat para penjaga dan menggigil. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Li, masih ada yang harus kulakukan di rumah. Bisakah kita melakukannya lain kali? Bagaimana menurutmu? Qin Fei yang bertanya. Tentu saja. Aku pasti akan datang dan meminta maaf di lain hari. Selamat tinggal. Tuan Mudayun berkata dengan nada menyanjung dan kemudian berbalik untuk melarikan diri ke arah lain. Memadamkan. Qin Fei yang maju selangkah lagi dan berdiri di depan Tuan Mudayun. Kecepatannya sangat cepat. Nona Celestial Immortal berbisik. Apakah ini cepat? Saya tidak menyadarinya. Dia adalah dewa kesuksesan kecil. Tuan Mudayun hanyalah dewa kesuksesan awal. Wajar jika dia lebih cepat daripada Tuan Mudayun. Siaolu dan gadis lainnya berkata. Nona Celestial Immortal menatap kedua gadis itu dan tidak berkata apa-apa. Dia terus memperhatikan Qin Fei yang. 2.290 Di udara. Tuan Mudayun sangat cemas. Melihat Qin Fei yang, dia meraung, Saya sudah mengatakan bahwa saya akan datang dan meminta maaf di lain hari, apalagi yang Anda inginkan. Apakah kamu tahu di mana rumahku? Qin Fei yang tertawa. Saya. Tuan Mudayun memiliki keinginan untuk mengutuk. Itu hanya kalimat basa-basi, apa yang perlu ditanggapi dengan serius. Namun, ia hanya bisa menahannya dan tersenyum patuh, Lihatlah aku, aku begitu cemas sampai lupa bertanya, Kakak, di mana rumahmu? Qin Fei yang tertawa, rumahku ada di dunia bawah. Apa? Neraka. Tuan Mudayun tercengang. Ya, bagaimana kalau aku mengirimmu ke rumahku untuk melihatnya? Qin Fei yang memandangnya sambil bercanda. Tidak perlu, tidak perlu. Tuan Mudayun melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, Dan hawa dingin tak dapat dilakkan muncul dalam hatinya. Neraka. Bukankah ini berarti dia akan membunuhnya? Qin Fei yang berkata, Bahkan jika kamu tidak ingin pergi, tolong jangan bicara omong kosong. Tuan Mudayun terbang ke bawah dengan wajah sedih. Mendesah. Mengapa dia begitu tidak beruntung? Dia memang terlihat lemah, Tetapi siapa sangka dia adalah seorang iblis yang tidak bisa diprovokasi. Mendarat di tengah kerumunan, Tuan Mudayun memandang Zhang Saofeng. Melihat penampilan Zhang Saofeng yang menyedihkan, Hatinya terasa jauh lebih baik. Setidaknya dia punya teman. Qin Fei yang memandang mereka berdua dan tertawa, Kalau begitu, mari kita selesaikan skornya. Berapa skornya? Tuan Mudayun curiga. Kalian datang mencari masalah denganku satu demi satu, Menyebabkan hati dan jiwaku terluka parah. Kalian harus memberiku kompensasi. Kata Qin Fei yang. Jadi Anda ingin mendapatkan keuntungan? Tuan Mudayun bergumam dalam hatinya dan tersenyum patuh, Tentu saja, tentu saja, katakan saja. Apapun yang dapat diselesaikan dengan uang tidak menjadi masalah. Lagipula, keluarga Yunnya sangat miskin sehingga mereka hanya punya uang. Itu tidak masalah. Mari kita bicarakan tentangmu terlebih dulu. Qin Fei yang memandang Zhang Shaofeng dan berkata sambil tersenyum, Saya tidak akan melangkah terlalu jauh. Anda memecahkan dua pot anggur abadi saya, Jadi saya akan memberi Anda kompensasi sepuluh kali lipat dari harga lelang. Sepuluh kali. Ekspresi Zhang Shaofeng menegang. Biar aku hitung. Saya menawar dengan sepuluh miliar batu jiwa. Satu pot sama dengan satu miliar. Kalau sepuluh kali lipat, dua pot jadi dua puluh miliar. Selain ganti rugi atas kerusakan psikologis, Aku akan menagihmu total tiga puluh miliar. Ingat, tiga puluh miliar ini bukan kristal ilahi. Itu adalah batu jiwa. Qin Fei yang tersenyum. Kamu menyebut ini tidak berlebihan. Zhang Shaofeng menggertakkan giginya dan melotot ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang menutup mata dan berbalik menatap Tuan Mudayun. Tuan Mudayun berkata sambil tersenyum menyanjung, Saudara Li, aku tidak merusak racunan abadi milikmu. Tidak perlu memberi kompensasi sebesar itu. Jangan khawatir. Dengarkan aku pelan-pelan. Saat kami menawar Celestial Immortal Intoxication, kamu berulang kali menghinaku, membuatku merasa sangat tidak nyaman sekarang. Mari kita hitung sebagai sepuluh miliar di sini. Kalau begitu, sekarang, kamu membawa begitu banyak orang untuk mencari masalah denganku. Untungnya, kekuatanku tidak buruk. Kalau tidak, aku akan mati di tanganmu. Mari kita lihat jumlah orangnya. Coba kulihat, kamu membawa total. Sepertinya 52 orang. Saya kasih angka bulatnya. Cuma 50 orang, masing-masing 1 miliar, dijumlahkan jadi 50 miliar. Sedangkan sisanya. Saya orang yang murah hati, jadi saya tidak akan memperhitungkannya bersama Anda. Dengan kata lain, Anda hanya perlu memberi saya 60 miliar sebagai kompensasi. Tidak banyak. Saya yakin keluarga Yun Anda pasti memilikinya. Ingat, itu juga batu jiwa. Qin Fei yang tersenyum. Dasar setan. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bagaimana kompensasinya? Itu hanyalah pemerasan. Saat ini, wajah Tuan Muda Yun bahkan lebih jelek dibandingkan jika dia memakan kotoran. Bagaimana dia bisa menghitung 60 miliar? Bagaimana para penjaga ini bisa dihitung? Dan itu dihitung berdasarkan jumlah orang. Ini terlalu keterlaluan. Di samping itu, Kematian para penjaga ini sepertinya merupakan kerugiannya, bukan? Karena mereka adalah pengawalnya. Seharusnya, dialah yang harus menyelesaikan masalah ini. Bisakah dia bersikap lebih masuk akal? Apa? Apakah kamu tidak senang? Qin Fei yang menatap keduanya dengan curiga. Saya. Keduanya hendak berbicara. Qin Fei yang berkata lagi, Jika kamu tidak mau, maka aku hanya bisa mengundangmu ke rumahku. Tentu saja, tentu saja. Keduanya buru-buru tersenyum. Mereka masih muda dan belum cukup bersenang-senang. Siapa yang ingin pergi ke dunia bawah? Mereka harus sepakat terlebih dahulu. Mengenai apakah mereka akan membayar pada akhirnya, bukan orang ini yang memutuskan. Terus terang, aku suka anak baik sepertimu. Qin Fei yang tertawa lalu mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta dari cincin alam semesta. Anak-anak, sepertinya kamu tidak setua itu. Keduanya mengeluh dan kemudian menatap Qin Fei yang dengan curiga. Mengapa dia mengeluarkan kuas, tinta, kertas, dan batu tinta? Qin Fei yang melambaikan tangannya dan empat lembar kertas tersebar di kehampaan. Kemudian dia meraih kuas dan melambaikannya. Segera, kata-kata kecil muncul di empat lembar kertas. Isi umumnya adalah, hari ini, aku, Zhang Shaofeng, berutang 30 miliar batu jiwa kepada Pilupi. Aku akan memberikan semuanya besok. Hari ini, aku, Tuan Mudayun, berutang 60 miliar batu jiwa kepada Pilupi. Aku akan memberikan semuanya besok. Jika kamu tidak membayar, aku akan memberikan kepalaku. Setelah menulis, Qin Fei yang melambai pada keduanya dan berkata sambil tersenyum, kemarilah dan tinggalkan jejak tangan berdarah. Ini cukup formal. Keduanya bergumam. Ayo cepat. Qin Fei yang mendesak dengan tidak sabar. Oke oke oke. Keduanya menganggup dan berlari ke sisi Qin Fei yang. Tuan Mudayun berterus terang. Dia langsung memotong telapak tangannya dan meninggalkan bekas tangan berdarah yang mencolok. Tapi Zhang Shaofeng agak ragu-ragu. Apa yang anda takutkan? Itu hanya selembar kertas. Lalu bagaimana jika kamu menandatanganinya? Saya tidak percaya dia benar-benar berani meminta hal itu dari kita. Tuan Mudayun mencibir diam-diam. Itu benar. Zhang Shaofeng bereaksi dalam hatinya dan segera menekan jejak tangan berdarah. Kontrak ini dibuat dalam dua salinan, satu untuk masing-masing dari kita. Momo-momong, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan ambil risiko karena konsekuensi mengingkari janjimu sangat serius. Kata Qin Fei yang. Tidak-tidak. Keduanya buru-buru menggelengkan kepala. Itu bagus. Qin Fei yang menganggup dan membatalkan kedua kontrak itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka langsung lari ke kerumunan, menghilang tanpa jejak. Betapa kekanak-kanakannya. Di atas. Little Green memandang Qin Fei yang dan mengejek. Memang. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa membuat keluarga Zhang dan keluarga Yun dengan patuh menyerahkan batu jiwa hanya dengan sebuah kontrak. Keluarga yang sangat bergengsi bukanlah pavilion harta karun. Semangat kontrak itu tidak ada nilainya di mata mereka. Orang ini masih terlalu kurang pengalaman. Little Red juga berkata. Lalu menurutmu apa yang akan terjadi jika keluarga Zhang dan keluarga Yun mengingkari janji mereka? Nona Peri bertanya. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Menatap. Dia masih berani pergi ke keluarga Zhang dan keluarga Yun untuk memintanya. Jika dia benar-benar berani pergi, saya berani mengatakan bahwa dia pasti tidak akan bisa kembali. Bukan saja dia tidak akan kembali, aku khawatir bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Kata kedua gadis itu. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Mari kita lihat metode apa yang akan dia gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nona Peri tersenyum. Zhang Saoyang memandang Qin Fei yang dengan kagum, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, kamu benar-benar hebat, aku mengagumimu. Tidak apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya. Zhang Saoyang berkata, aku akan terus mencari anggur abadisurgawi. Qin Fei yang sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu begitu menginginkan anggur abadisurgawi? Saya. Zhang Saoyang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia sepertinya sedikit waspada dengan pertanyaan ini. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Dia tidak pergi ke menara surga abadi lagi. Menatap punggung Qin Fei yang, mata Zhang Saoyang tampak penuh perjuangan. Pada akhirnya, dia membuntutinya sepanjang jalan. Berdengung. Segera. Kristal gambar Qin Fei yang tiba-tiba berdering. Hmm. Qin Fei yang tercengang. Mungkinkah Shen Qian Shan dan Chou Tianwei? Ini karena dia telah membuat kontrak dengan mereka berdua di makam timur. Dia melihat sekeliling dan melihat gang terpencil. Dia langsung masuk. Kemudian, melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia memasuki kastil kuno. Di mana anggur abadi surga wiku? Huo Yiu dengan cemas berlari ke depannya dan berteriak. Qin Fei yang langsung mengabaikannya dan mengeluarkan image kristal. Di luar. Zhang Saoyang juga mengikuti dan memasuki gang. Namun setelah memasuki gang, dia langsung tertegun. Di mana dia? Di kastil kuno. Pada saat ini, di kehampaan di depan Qin Fei yang, ada sebuah bayangan, itu adalah Shen Qian Shan. Qin Fei yang berkata, saya baru saja hendak mengirimi mu pesan. Shen Qian Shan bertanya, apakah Anda ingin bertanya tentang situasi leluhur iblis? Hmm. Qin Fei yang menjawab. Shen Qian Shan berkata, saya sudah menyelidikinya. Memang ada orang seperti itu di gunung awan surgawi, dan dia memiliki naga iblis di sisinya. Ya ya ya. Qin Fei yang mengangguk. Huo Yi meliriknya dan mengerutkan kening. Masa lalu adalah inti masalahnya, oke. Qin Fei yang sedikit terkejut. Tampaknya itu benar. Lalu, dia memandang Shen Qian Shan dengan curiga. Shen Qian Shan ragu-ragu dan berkata, ini mungkin bukan kabar baik. Kamu harus siap secara mental. Hati Qin Fei yang hancur. Dia berkata, silakan bicara. Shen Qian Shan berkata, menurut penyelidikan rahasiaku, leluhur iblis dan naga iblis sudah mati setahun yang lalu. Apa? Qin Fei yang tercengang. Leluhur Vian sebenarnya sudah mati. Huo Yi melirik Qin Fei yang dan bertanya, Patua Shen, apakah kamu yakin informasinya benar? Ya, kata Shen Qian Shan. Itu tidak mungkin. Dong Zheng Yang berkata bahwa orang yang telah mengaktifkan sepuluh jiwa pertempuran yang menentang surga tidak akan mati dengan mudah. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Shen Qian Shan berkata, jika orang ini benar-benar penting bagimu, maka aku hanya bisa berkata, tolong tahan kesedihanmu. Bagaimana dia mati? Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menatap Shen Qian Shan, mengerutkan kening. Shen Qian Shan berkata, dikatakan bahwa dia pergi ke Laut Tianluo untuk berlatih dan mati di bawah cakar binatang laut. Binatang laut. Qin Fei yang tercengang. Leluhur iblis memiliki artefak ilahi yang menentang surga. Bagaimana mungkin seekor binatang laut biasa bisa membunuhnya? Lebih-lebih lagi. Entah itu metode atau otak leluhur iblis, dia secara pribadi telah mengalaminya. Bagaimana dia bisa mati dalam pelatihan? Ini terlalu tidak masuk akal. Namun Shen Qian Shan tidak seharusnya berbohong padanya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah artefak surgawi yang menentang surga telah meninggalkan leluhur iblis? Karena hanya dalam situasi ini leluhur iblis bisa mati saat berlatih. Di mana Laut Tianluo? Saat dia meninggal, apakah ada yang melihatnya? Qin Fei yang bertanya. Laut Tianluo adalah daerah terlarang terbesar di makam timur kita, seperti Laut Naga Langit di wilayah utaramu. Dan ketika leluhur iblis meninggal, seseorang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Kata Shen Qian Shan. Siapa? Qin Fei yang bertanya. Orang ini telah dibunuh olehmu. Dia adalah kepala balai penegakan hukum Gunung Awan Surgawi. Kata Shen Qian Shan. Dia. Ini terlalu kebetulan. Qin Fei yang terdiam. Setelah wanita ini meninggal, tidak akan ada lagi petunjuk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.